Ini udah malam, apalagi malam minggu, bolehlah kita bersemangat di rumah Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali bisa menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari bersama-sama kita beribadah. Kita seminar, kita belajar sesuatu malam hari ini tentang temanya digital parenting. Tentang kids jaman now versus parents jaman old. Siapa yang merasa parents jaman old malam hari ini? Atau merasa masih kids jaman now? Oh iya bapak ya. Untuk itu kita butuh bapak untuk mengajarkan kami bisa relevan dengan anak-anak yang kita sekarang. Malam hari ini saya rindu menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Welcome home, selamat datang di gereja Mor Sharon. Selamat datang juga di digital parenting seminar kita malam hari ini. Jadi gak perlu kaku, gak perlu tegang gitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Malam hari ini kita ini sifatnya seminar, kita akan interaksi, talk show nanti ada nantinya. Jadi kita bisa tukar pikiran kira-kira bagaimana sih cara yang tepat untuk menjadi parents di jaman-jaman. Atau menjadi orang tua di jaman sekarang ini gitu loh. Jadi kan kalau Bapak Ibu boleh tahu kira-kira kalau saya research-research sedikit ya. Ini sebelum saya kita mulai. Research-research sekarang ini salah satu views terbanyak. Nah kira-kira tahu gak views terbanyak di Youtube itu kira-kira video apa? Apa? Pak? Ahok bisa aja. Kayaknya gak masuk pak, maaf ya. Kira-kira apa lagi? Kalau dulu kan kita tahu Gangnam Style ya. Tapi sekarang ini tahu gak fakta uniknya salah satu video dengan views terbanyak di Youtube. Karena saya juga penggemar sosial media gitu ya. Jadi tugasnya juga di sosial media. Jadi ada info-info sedikit. Tahu gak gerakan yang model kayak gini ya Ibu? Baby Shark. Which is kita dengan sengaja mencekokkan anak kita dengan Baby Shark. Like everyday. Setiap hari itu ada-ada aja anak yang dicekokin Baby Shark. Di mana-mana pokoknya. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Di setiap ulang tahun adanya Baby Shark, ini Baby Shark. Ini bisa jadi trend tapi kita bisa tanda-tanya juga. Kenapa anak-anak kita bisa tahu? Kenapa bisa trend begitu? Kira-kira karakteristiknya kenapa sih orang tua kira-kira cekokin terus gak anaknya sama Baby Shark? Atau seperti apa, seperti apa. Nah malam hari ini kita akan kira-kira menjembatani gap antara parents jaman old dan kids jaman now. Jadi kan itu anak kecil. Terus tiba-tiba kita masuk ke preteen. Kira-kira bagaimana modelnya. How about dating on online on everything? Bisa aja. Jadi malam hari ini kita akan tukar pikiran bersama dengan Pak Jarod. Malam hari ini udah ada ya Pak. Selamat datang Pak. Jadi kita akan tukar pikiran sama-sama. Kita akan cari tahu gimana cara menjembatani dan menjadi parents yang Tuhan merepresentasikan Tuhan di zaman sekarang ini. Oke? Sudah siap Bapak Ibu, Saudara-saudari? Belum semangat saya. Kalau sudah siap katakan Amen. Amen. Kalau sudah siap katakan Baby Shark. Baby Shark. Kalau sudah siap katakan Pak Jarod. Pak Jarod. Boleh. Kalau gitu selamat menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Mari semua paket berdiri. Kasih tau segini kanan. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Haleluya. Haleluya. Ditunjukkan kasih setianya yang menyediakan yang kuperlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya, tak pernah berubah. Juru, sekarang, dan samannya, ajaiblah kuasanya dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Haleluya. Yesus ku luar biasa. Aamiin. Haleluya. Sama-sama katakan. Haleluya. Haleluya. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkan. Ditunjukkan. Kasih setianya. Yang menyedakan. Yang kita butuhkan. Yang kuperlukan. Menyatakan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Menyatakan. Ajaiklah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, kasih setianya, tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiklah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, kasih setianya, tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiklah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ajaiklah kuasa dalam namanya, 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 Yesusku luar biasa. Kegalahkan Pian terbaik Pian terbaik Kasihan Kasihan telah kau beri Lebih di segala yang terbaik Hanya di dalammu Pian terbaik Hanya di dalammu Kegalahkan Pergi sudar Kini ku Bawa kepadamu Hidupku Hidupku Sebagai kesempatan Pian malamku Kian dari hatiku Hanya untuk ku Sama-sama Kian terbaik Hanya bagimu Hanya umum, ku liat, berkenaan bagi Dan kita yukur, usia kami, kemuliaan dan keaturan Tuhan, terbesaranku, ku biar segalanya Ku biar terbaik Alah kita, alah yang sungguh baik, yang tidak pernah mendekat hidup kita Amin Kalau saudara bersyukur hari ini dan bersyukur kita Boleh ikut gerakan saya hari ini Saudara siap amin Belum di bawah Sekali lagi, kemuliaan Sampai katanya Beri yang terbaik hanya bagimu Hanya umum, ku liat, berkenaan bagimu Biar hidupku bersihku Beri yang terbaik Hanya bagimu Hanya umum, ku liat, berkenaan bagimu Dan hidup selanjutnya Beri yang terbaik Haleluya 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 Berikan kemuliaan bagi Allah kita Serukan haleluya 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 Kita tetap berdiri dalam hadirat Tuhan Siapkan hati kita Kita akan menyembah dia Halel yang begitu baik Tidak ada seperti Allah Kita yang kita sembah hari ini Dimanapun Dia sungguh baik dalam hidup kita Haleluya Mari masuk dalam hadirat Tuhan Oh Yesus Kami sembah kau Tuhan Haleluya Oh Kami mau memuji-Mu Tuhan Sebab engkau sungguh baik Sangat baik Amat baik Bagi kami Haleluya 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 Dengan apakah kami Membalas kebaikanmu Tuhan Selain pujian syukur Kami angkat Kepadamu Yesus Oh 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 Besar sungguh kasih setiamu Haleluya Bapak Bapak Besar sungguh kasih setiamu Ajaib sungguh perlindunganmu Tidak Tidak suatu kuasa Sangguh besarkan Aku dari kasihmu Oh Bapak Bapak Ajar ku selalu hormatimu Ajar ku turut berintamu Ajar ku turut berintamu Berikan ku hati Tidak ku menyembah Tidak ku menyembahmu Dan bersyukur setiap waktu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu Seperti Bapak Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntun langkahku Hari depan Indah kau beri panjanganmu Yang terbaik bagiku Haleluya Jesus Bapak 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 yang tidak berubah, akan menjadi nilai-nilai sepanjang zaman kehidupan, sejarah kehidupan manusia ini akan memampukan kami untuk menjembatani dengan anak-anak kami, generasi apapun juga, karena firmanmu adalah firman segala zaman, firman segala generasi. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar, haleluya, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan, haleluya. Silahkan duduk, Tuhan memberkati, shalom Bapak Ibu semuanya, ada Ibu muda, ada Bapak muda, anaknya masih muda-muda, nah saya mau memberikan sapaan baru Bapak Ibu ya, dua tahun terakhir saya memimpin sebuah komunitas namanya Keluarga Indonesia Bahagia, dan kemana saya pergi, sekarang saya menyapa jemaat dengan sapaan keluarga Indonesia, semuanya menjawab bahagia, luar biasa, lalu tepuk tangan, ya. Keluarga Indonesia, bahagia, luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. file-nya boleh ditayangkan, sebentar saya melihatnya, monitornya di, oke, belum, ya. Tunggu sebentar, ya. Oke, disana ya. Saya berdua dengan istri, atau mungkin saya akan koordinasi dengan bagian multimedia, karena remote tidak ada, kalau bisa mengikuti perkataan saya, kata-kata kunci di halaman itu, saya tidak usah bilang next, lalu diikutin saja, gitu ya. Mungkin bisa ya, oke. Saya dan istri, nah ini misalnya gitu, lalu gambar berikutnya yang ada saya sama istri, bisa? Oke, ya, saya berdua teman kuliah dari teknik industri pangan, lalu kuliah psikologi, lalu ngambil magister pendidikan, dari teologi jaman kuliah IPB, teknologi pangan, sampai akhirnya doktoral, kami kuliah bersama terus. Jadi, kami ini dua orang pembelajar. Saya menulis banyak buku, gitu ya, tapi hari ini saya hanya ada membawa satu. Boleh file berikutnya, dan lompati satu lagi, berikutnya lagi, lewatin yang ini, karena habis, gitu ya. Berikutnya lagi, satu poin lagi. Nah, yang ada sekarang tinggal satu judul, karena sebelum saya ke Menado, saya mampir kota yang lain, dan yang buku parenting ternyata juga diminati, gitu ya. Habis, gitu ya. Sekarang yang masih ada adalah buku pernikahan bahagia. Saya bawa 80 biji, gitu ya, ini buku terbaru saya. Yang gak suka baca, pasti jadi suka. Kenapa? Bahasanya praktis, bukan bahasa teologis, bahasa yang mudah dibaca. Dan ini cukup detail, sampai sempat Gramedia tadinya menolak untuk menerbit, untuk menemajang di tokonya. Karena misalnya membahas soal ritme seksual. Laki-laki, puasnya ejakulasi 2-3 menit, wanita 9-15 menit, nah, gak bahagia. Gak bahagia pasti selingkuh, dah. Gak bahagia, potensi selingkuhnya tinggi sekali. Nah, disini diajarkan gimana supaya ritme seksualnya itu imbang. Lalu puasnya barang-barang. Bahkan cukup berani saya mengajarkan di buku ini untuk para laki-laki, bapak-bapak, gitu ya, yang bermain hanya bisa 3 menit, keok, 4 menit, keok. Gimana jadi 30 menit, coba cari pendeta di mana mengajarin begituan, gitu kan. Sampai kemarin sinodal GBI lihat buku ini tertarik juga, gitu. Lalu diangkat menjadi materi sidang konferensi keluarga dalam internal GBI. Jadi pendeta Indonesia kumpul, gitu. Saya di bagian suruh mengajarin begituan. Nah, saudara gak usah ikut konferensi, baca bukunya, gitu ya. Oke, boleh hal berikutnya lagi. Saya juga membawa satu produk kerjasama dengan Alkitab Suara Ministri. Itu nomor buan WA saya, nomor WA dari Alkitab Suara Ministri. Kalau kehabisan, ya temannya yang beli, nomor itu sudah ada di packaging-nya. Nanti beli sama dia, bayar ke dia juga, duitnya ke dia juga, barangnya dikirim ke Anda. Anda yang beli karena stoknya masih ada, ada masalah, hubungin dia, kirim balik, diganti. Mungkin sebelum kirim balik, akan dikasih tahu sih, mungkin SI Decad-nya kendor, mungkin perlu dikasih. Nah, apa sih ini? Ini radio. Jadi bisa untuk dengar radio lain di Manado ini. Ini MP3 player, punya flash disk, isinya lagu, colokin, ya muter. Cuma karena barangnya kecil, bisa dibawa ke mobil, bisa dibawa masak, bawa ke pantai, bawa ke mana, dia akan muter terus. Nah, isinya apa itu? Isinya 139 kotbah saya keluarga. Isinya 650 inspirasi dari saya. Dengerin satu-satu, dua tahun baru selesai. Lalu ada Alkitab Suara, bukan seperti yang di website, yang di mana Alkitab dibaca. Alkitab Suara itu, di situ saya jadi sefanya. Ada Sidney Mohede, ada Willard Kaunto, ada Roni Daud, ada Chris Manusama, ada ratusan nama Tuhan, di casting satu-satu, ini cocoknya jadi Musa, ini cocoknya dari Paulus, lalu mengisi masing-masing, sehingga Alkitab seperti drama musikal. Tuhan Yesus berjalan dengan 12 murid, 13 orang mengisi suara. Itu ada di radio tadi, di SID cardnya. Kejadian sampai bahayu. Untuk orang tua yang baca, matanya sudah berkunang-kunang, itulah cocok buat itu Alkitab Suara. Sama buat anak kecil yang belum bisa baca, karena ada dua versi, Alkitab Suara versi dewasa, dan versi anak. Kalau versi anak kayak dongeng. Pak, mobil saya canggih, sudah ada MP3 playernya, saya punya laptop, bawa kemana-mana. Ada versi flash disk. Isinya sama persis. Isinya ada 139 kotak saya, 650 inspirasi saya, dan Alkitab Suara, kejadian sampai bahayu. Oke. Poh level berikutnya, parenting era digital. Sekarang kita bicara soal parenting, di mana perubahan zaman luar biasa cepatnya. Dalam parenting era digital ini, ada hal apa saja, misalnya fenomena anak zaman digital. Fenomena anak zaman digital itu apa sih? Anak lebih pintar daripada orang tuanya. Saya dulu diajak, waktu saya kecil diajak, bapak ibu saya ke Jakarta gitu, nah jangan jauh-jauh dari bapak, nanti kamu hilang. Nah sekarang bapak ibu pergi ke Singapura, ke Hongkong, ke Eropa, jangan jauh-jauh dari anak, nanti bapak ibu hilang. Karena anak sekarang lebih pintar, ya kan? Menggunakan Uber-nya, Grab-nya, cari amalnya, cara pembayarannya, saya cukup digital, tapi kalau pergi ke luar negeri, kalau bawa anak aman dah. Kenapa? Anak kita lebih pintar. Ya anak, udah udah, anak sekarang informasinya luas banget. Saya dulu kagum sama bapak saya, bapak, bapak, mainan saya rusak, bapak sini, saya betulin, wih bapak hebat. Saya kagum sama orang tua saya, saya punya pengalaman bapak hebat. Sekarang ibu-ibu gadgetnya bermasalah, nak, gimana nak? HP mama, bermasalah nak. Tenang ma, tenang, tenang, kudik, 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 udah selesai. Itu 6 tahun, 7 tahun bisa betulin. 8 tahun apalagi. Waduh, nak gimana caranya? Susah jelasininya ma. Kalau ada masalah, hubungin aku. Jadi mungkin anak sekarang, hormat orang tua agak susah. Kalau saya punya pengalaman, bapak ibu hebat, anak sekarang punya pengalaman lain. Mereka bicara, papa mama kita, itu mungkin, pete kantropus, erectus, generasi yang terakhir. Jadi mereka punya pengalaman, bapak-papaknya gak ngerti apa-apa. Kalau kita nih, ketemu dulu, dulu ya, dulu kita, saya kecil nih, bapak saya hebat dong gitu. Sekarang Pak Jarot, anak saya hebat sekali pak, 5 tahun bisa begini. Oh anak saya pak, 3 tahun hebat sekali pak, bisa begini. Pernah nguping gak? Mereka kumpul. Mereka kumpul gitu. Papaku, gak bisa apa-apa. Apalagi mamaku. Itu pembicaraan mereka sebenarnya. Jadi memang agak mengkhawatir, bahwa mereka tidak akan horbat orang tuanya, karena mereka tahu adalah, itu sisa-sisa dinosaurus yang masih hidup. Jadi itu fenomena anak zaman sekarang. Apalagi fenomena anak zaman sekarang, mereka multi talent, multi tasking. Mereka bisa dua hal sekaligus, mereka belajar, saya melihat TV, bapak-ibu jangan marah, nah kalau belajar, TV-nya dimatikan, itu ibu bandingkan dengan, oh komputernya ibu. Ibu komputernya ini, udah komputer jadul. Kalau saya kot bakar maja, saya ngomong cepat begini. Mereka nakep loh. Tapi kadang panitia hubungin saya, Pak Jarod, ngomongnya jangan cepat-cepat. Uh, baru sadar. Pesertanya jadul. Ngomongnya harus pelan-pelan, komputernya lemot. Maja itu ngomong cepat, bahkan dia denger kotbah, sambil yang lain loh. Sambil kerjaan yang lain, multitasking. Kotbahnya dites, nilainya 90. ibu-ibu dengerin. Nggak ngerti juga, saudara. Kadang memang ngajar generasi yang udah tua itu agak repot, saudara. Mereka di remaja-remaja, bukan remaja sih, mereka yang udah, udah generasi J aja, udah bagus. Sambil lagi Z gitu ya, pokoknya yang umur 25-30, mereka bercanda, tapi kerjaan selesai. Yang 50 tahun ke atas, mereka serius, kerjaan nggak selesai-selesai. Maka kalau Anda punya perusahaan, maafkan saya, punya nasihat yang agak gejam, pecat itu yang 40 tahun ke atas, 5 orang. Gantikan satu orang saja, umur 25-20, itu selesai, kerjaan 5 orang beres. Anda menghemat 4 orang gaji. Jangan menggantikan dinosaurus yang masih hidup. Dengan generasi milenial. Jadi memang, apalagi perubahan yang lebih menakutkan, perubahan perilaku era digital, memang mereka itu positif. Secara positif apa? Mereka toleran, mereka kreatif. Tapi secara negatif, mereka antisosial. Apalagi perilaku era digital, yang mungkin saya singkatkan, supaya lebih banyak tipsnya nanti, yang ditakuti, yang diyakini. Yang diyakini berbeda, ini menakutkan saya. Pernapeper Barna Group, itu perusahaan di Amerika, tapi kontor cabangnya di seluruh muka bumi ini, survei penelitian di mana-mana, mengenai aneka jenis topik penelitian. Kalau Anda maaf googling, Barna Group itu, atau itu Barna, maka akan muncul aneka penelitian. Soal trend gadget, trend kosmetik, termasuk adalah keyakinan anak-anak. Umur 12 tahun kebawah, 63 persen di muka bumi ini. Mereka tidak percaya kalau Tuhan ada. Kalau ke gereja, ya itu komunitas saya. Kalau ke masjid, ya temanku di sana. Tuhan ada, kayaknya enggak ada. Anda coba masuk iseng-iseng, kalau mau gitu ya, buka akun, sosmed, Anda menamakan diri siapa, umur 13 tahun, 15 tahun, pasang foto yang gandang dan cantik, gitu kan, nanti berteman dengan mereka, anak-anak generasi itu. Mengejutkan loh, Facebook mereka misalnya gitu, mereka berani pasang gambar yang kita enggak pernah lakukan. Misalnya gambar anjing di salib, lalu berkata, Yesus anjing. Atau yang beragama lain berkata, kalau Allah ada, hadapi saya. Mereka menantang Tuhan. Agama pun juga. Kenapa? Mereka yakin enggak ada Tuhan. Itu menurut saya, kayaknya kita enggak ada pada zaman saya kecil dulu. Tapi remaja sekarang, berani menantang Tuhan, Tuhan agama manapun juga. Kenapa? Karena mereka yakin sekali, Tuhan enggak ada. Itu menurut saya mengkhawatirkan saya. Waktu saya kecil dulu, saya takut gelap, takut setan, takut keturuk, takut guntuyul. Remaja 12 tahun ke bawah, mereka enggak takut setan, mereka enggak takut gelap, mereka enggak takut guntuyul. Mereka takut kalau enggak ada sinyal. Itu yang mereka takutkan. Enggak punya pulsa, enggak apa-apa. Banyak free wifi di mana-mana. Tapi kalau enggak ada sinyal, itu ketakutan mereka. Selama ada sinyal, ada kehidupan. Selama ada sinyal, ada hadirat Tuhan. Mereka aman dalam sinyal. Itu gendasi sekarang saudara. Mereka enggak takut nyasar. Mana ada nyasar lagi. Kalau nyasar pasti 40 tahun ke atas. Dikasih alamat, pasti nanya ancer-ancernya. Itu pasti dinosaurus saudara. Kalau remaja sekarang, mana ada nyasar. Jadi memang zaman berubah terlalu cepat. Zaman berubah terlalu cepat, tapi yang mengkhawatirkan saya adalah akses pornografi yang terlalu mudah. Zaman saya juga ada pornografi. Orang mandi di sungai diintip. Kalau ketawa kita digebugi sekampung. Iya, ada. Ngintip orang mandi. Kalau ketawa digebugi loh kita sekampung. Atau zaman Daud, kalau punya rumah tingkat bisa melihat bensiba mandi. Tapi yang rumahnya enggak tingkat kayak Daud. Enggak bisa melihat bensiba mandi. Aksesnya susah. Ngintip orang mandi di sungai. Resikonya besar. Sekarang tidak risiko, tidak ada. Aksesnya gampang sekali. Ambil gadget, hitungan detik. Jadi memang mengkhawatirkan. Nah gadget ini ternyata mempengaruhi perilaku. Ada masalah-masalah perilaku karena pemakaian gadget. Mungkin saya lompatin lagi aja, pemakaian gadget pada perilaku itu kalau mau disingkat ada tujuh. Tujuh perilaku yang dipengaruhi. Nanti kita bisa perdetail kalau, oh poin itu saya ingin-pingin tahu lebih dalam. Nanti masuk saya talk show, tanya jawab, tanyakan. Jadi perilaku sosial, emosi, tidur, belajar, agresi, makan, itu dipengaruhi tujuh perilaku oleh gadget adiktif kalau makanya melebih pelafon. Juga kemampuan otak. Mungkin lompat langsung kepada kemampuan anak usia dini karena disitu ada otak tapi langsung empat. Kemampuan kognitif, fisik, emosi, verbal, itu semuanya dipengaruhi penggunaan gadget yang berlebihan. Pengaruhnya negatif apa positif? Bisa positif, bisa negatif. Tergantung yang diakses. Mengakses informasi, wah kognitifnya bagus, malah bahwa bahasanya luas, bahasa Inggrisnya jago. Yang diakses, game kekerasa dan konten pornografi. Maka merusaklah kemampuan semuanya. Boleh file berikutnya, kita akan melihat, nah setelah file ini, kita langsung lihat dulu aja filmnya ya. Saya pendek, 5 menit aja. Kita lihat film sebentar. Sebuah film tentang akibat pornografi pada otak manusia. Sayangnya istirahat sebentar. Taukah Anda otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dari. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia. Sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan, supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencarakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau napsa. Dan ternyata, penyebab paling berusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi? Di otak dan pikiran kita, Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi, juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak, bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi napsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi, sama dengan sifat candu napsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang, dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan ahlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama, dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet, dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat satu menit, lama-lama satu jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamine dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamine secara berlebihan, sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamine. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar, karena terus mengaktifkan dopamine, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpulang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak, Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak napsa yang merusak otak di tiga bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di lima bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak, karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan, asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari, lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Itu video dari Kementerian Pendidikan Dirjen Pemilihan Keluarga bekerja sama dengan dari Kemen Minfo. Jadi bukan dibuat oleh orang Kristen, tapi itu ilmiah. Dan sama hasilnya dalam arti, untuk pemulihannya perlu usaha dari keluarga terutama. Anak tidak butuh terapis, anak tidak butuh tempat rehabilitasi, anak butuh kasih sayang orang tuanya. Kalau anak di bawah 12 tahun atau di bawah 17 tahun, otaknya masih berkembang, maka kerusakan otak, pemulihannya jauh lebih mudah. Tapi kalau sudah pemuda, suami, istri, otak rusak karena konten dewasa, maka pemulihannya jauh lebih susah, karena otaknya sudah berhenti masa bertumbuh. Walaupun masih ada harapan kalau menggunakan ilmu plastisitas otak. Bahwa otak itu plastis dan otak ada bagian cadangan reservoir otak yang akan mengambil alih otak yang rusak. Jadi tetap masih ada harapan sebenarnya, secara ilmiah pun bisa sembuh, walaupun sudah di atas 12 tahun. Tapi butuh waktu yang lebih lama. Dan biasanya susah sembuhnya, karena tadi seperti otak rusak itu seperti tabrakan, jeger begitu ya, otaknya rusak. Atau orang struk, otaknya rusak. Otak apa yang rusak? Otak yang mengatur jalan kaki, maka kena struk gak bisa jalan lagi. Maka reservoir otak, otak cadangan diterapi. Dengan terapi berjalan gitu, 6 bulan dia bisa berjalan lagi, karena otak cadangan mengambil alih yang rusak. Tapi kalau sedang diterapi, besok nonton lagi, sedang diterapi, besok nonton lagi, jadi sedang pemulihan, besok nonton lagi. Maka akhirnya para ahli mengatakan bahwa kerusakan otak, karena konten dewasa itu irreversible damage. Kerusakan yang gak bisa dipulihkan, karena begitu mau dipulihkan udah dihancurin lagi, udah mau dipulihkan dihancurin lagi gitu. Selama-lama reservoirnya habis. Dan akhirnya menjadi PFC-nya rusak, lalu manusia jadi kayak binatang. Bahkan binatang primitif, karena rusak 5 bagian. Binatang paling primitif adalah reptil. Sedikit agak canggih, unggas. Lebih yang canggih lagi, mamalia. Simpanse, monyet, dan kawan-kawan. Lalu manusia otaknya paling luar biasa. Nah kalau reptil, kayak buaya gitu, anaknya pun dimakan kanibal. Bukan dia gak rohani, gak lahir baru. Enggak, emang otak bagiannya itu gak ada gitu loh. Ayam itu gak ada yang setia gitu ya kan. Karena otak bagian mengatur soal pacaran, tunangan gitu gak ada. Tapi ayam masih baik loh. Walaupun dia gak setia. Kalau dia ayam laki-laki dapet makanan gitu, dia gak makan loh. Dia cari yang betina gitu. Tapi semakan, dikawin gitu ya kan. Itu ayam. Tapi mesti mending loh. Ayam jantan ngasih makan ayam betina. Maka kalau laki-laki gak ngasih makan kepada istrinya, itu lebih parah daripada ayam. Dia kayak buaya gitu. Buaya itu gak ngasih makan sama istrinya. Anaknya pun dimakan. Wah sadis sekali. Buaya itu otaknya terlalu simpel. Hanya punya dua kebutuhan. Makan dan seks. Makanya kalau laki-laki otaknya rusak, namanya buaya darat. Hanya butuh hidup cuma dua nih. Makan, makan terlambat, gak mau. Istri gak mau diajak, diperkosa. Itu buaya darat loh. Amit-amit anak kita, cucu kita jangan sampai dapet pasangan seperti itu. Dulu saya takut loh. Kalau anak saya dapet begitu gimana? Lama-lama, ah gak takut lah. Anjing, kawan sama anjing, bebek, kawan sama bebek, Raja Wali, selamatnya Raja Wali. Yang penting anak saya lahir baru, anak saya baik, pasti temannya orang baik. Satu spesies, satu komunitas. Maka kita akan belajar sekarang, dalam waktu yang singkat, sebelum tanya jawab. Gimana caranya anak bisa bebas dari pornografi dan game kekerasan? Atau saya sebut aja konten dewasa. Ada dua, tiga orang ahli, seperti Kimberly Young, Donnellan, dalam buku-buku mereka, yang mengatakan perubahan perilaku karena adiktif. Saya lompatin saja beberapa hal, nanti file-nya ini bisa di copy, kalau mau dapet copy-nya. Boleh file berikutnya lagi? Nah, kalau mau jelas sebenarnya, saya nulis buku mengenai pengaruh gadget pada tujuh perilaku dan empat kemampuan. Itu adalah sebenarnya bab dua, teori dari skripsi saya, yang judulnya pengaruh gadget pada kemampuan dan perilaku anak. Itu akhirnya saya jadikan buku. Tapi abis bukunya, tapi Gramedia mungkin masih ada. Atau download di playstore ada. Oke, kita lanjutkan sekarang, kenapa adiktif? Karena mau menyembuhkan, harus tahu sebabnya. Karena kalau kita bicara, parenting era digital, yang paling krusial di sini sebenarnya. Dan kita enggak bisa membuat anak bebas gadget. Anak enggak bisa main gadget, enggak bisa hidup loh. PR-nya di situ, ada jadwal apa di situ. Kalau kita pun juga enggak pakai gadget. Tiket kita di situ, omset kita di situ, rekening kita di situ. Istri saya baru saja ikut anak saya, kesanggap mau belanja, udah enggak butuh cash lagi. Semuanya pakai digital money, jadi pakai uang digital. Wah, bisa pakai gadget, bisa pakai feed, bahkan beberapa sudah mulai pakai RI, apa namanya, verifikasinya pakai scanning wajah. Jadi, kami pernah ke Singapura, lalu istri saya bawa uang, biar enggak, dopetnya enggak tebal-tebal, bawa yang satu lembar itu seribu dolar. Kami bermasalah. Kenapa begitu membayar? Diperiksa, security datang, duitnya dicek asli apa enggak. Jadi, kita bawa duit, mana jadi kayak bermasalah. Dunia ini, perubahannya cepat sekali gitu kan. Sehingga semuanya harus masuk ke gadget. Jadi, kita enggak bisa hidup tanpa gadget. Maka, kita enggak anti gadget gitu ya. Karena gadget itu bagus, bisa kerja, bisa cari duit. Tapi, kalau di-anti akses, dua tadi, itu merusak otak. Jadi, sebenarnya kita tidak menghindarkan anak, memakai, tapi gimana bijak. Nah, kenapa adiktif gitu ya? Karena manusia diciptakan Tuhan, itu untuk mulia dan bahagia. Tuhan enggak jahat bikin manusia, nanti digorok lehernya, dibakar di neraka, ya buat hiburan lah gitu. Tuhan enggak jahat begitu. Enggak, Tuhan ciptakan manusia, supaya bahagia. Gimana bahagia? Bahagia itu ada mekanismenya. Tuhan ciptakan dalam tubuh kita ini, namanya sistem hormonal. Kalau kita rasa bahagia, maka endorpin produksi, rasa aman, diterima orang tua apa adanya, anak diterima apa adanya, rasa aman, serotonin diproduksi. Kita merasakan cinta kasih suami istri, oksitosin, kita terangsang dopamin, tapi terangsang hubungan suami istri dalam pernikahan, maka dopamin convert menjadi serotonin. Tapi onani, masturbasi plus onani, tidak merupakan dopamin jadi serotonin. Karena tubuh kita peka sekali. Ketika tidak ada rasa aman, karena dalam suatu ikatan pernikahan, maka dopamin tetap dopamin. Jadi pornografi merusak otak, tapi pernikahan tidak merusak otak. Yang merusak otak itu janda sebelah, sudah sebelah. Jadi seks antara suami istri itu tidak merusak otak. Karena Tuhan sudah atur mekanisme bahagia, di mana orang suami istri bercinta, berhubungan itu selain nyaman, nikmat, dan aman. Tapi di luar pernikahan, sehebat apa manusia, enggak apa-apa kok, saya bayar dia mahal, dia juga seneng, aku seneng, ada rasa bersalah sedikit saja, dopamin tidak convert menjadi yang lain. Itu hebatnya Tuhan merancang manusia. Nah, tapi rancangan yang hebat ini, dosa merusak sumber kebahagiaan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hormonnya sama, sistemnya enggak berubah. Bahwa diciptakan untuk bahagia, itu sistem enggak berubah. Kelenjarnya, jantungnya, ginjalnya, ateis, kristen, basaro, enggak basaro, sinode, apapun juga, GMS, atau yang lain, manusia ya manusia. Dosa yang membuat merusak adalah sumber kebahagiaannya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, ada ayatnya, Tuhan berjalan di taman, ketika manusia itu mendengar Tuhan berjalan, dia ketakutan. Tuhan bukan sumber damai sejahtera. Kenapa ada dosa? Ada takut sama Tuhan, takut dalam hati, takut mati gitu ya, takut ketemu Tuhan, jangan-jangan belum lahir baru. Orang lahir baru enggak takut mati. Enggak cari-cari mati sih, tapi enggak takut mati. Makanya tadi saya dijemput di airport, Pak, kalau naik Lion, enggak takut jatuh Pak. Justru habis kecerakaan biasanya paling hati-hati depan skape. Sudah paling hati-hati gitu ya kan. Harganya murah sepertiga. Karena penumpang sempat sepertiga, di atas cepat banget, mendarat lebih cepat. Dulu Adam Air jatuh, bulan depan saya naik Adam Air terus sepanjang 2-3 bulan. Lalu apalagi, Air Asia jatuh, bulan depan saya naik R, saya naik Asia terus gitu. Yang jemputnya itu bingung-bingung, Pak, kok naik itu itu? Kenapa? Karena habis jatuh. Habis jatuh malah hati-hati. Hei, Bapak gak takut Pak. Ya mati juga gak apa-apa, saya gak cari-cari mati sih. Gak dicari-cari mati sendiri. Tapi ada alasan kenapa saya gak takut mati. Mati kan cuma pindah tempat gitu kan. Dari hadirat Tuhan yang kelihatan, lalu saya pindah gak kelihatan. Sama-sama hadirat Tuhan. Bukan berarti saya mencari-cari kematian gitu. Tapi mati tuh, ya mati. Ini kan gak bisa dibuat-buat. Kenapa? Karena dalam roh saya kan ada roh kudus. Kalau enggak ya... Nah, gak punya roh kudus, maka gak punya sumber kebahagiaan yang dirancang oleh Tuhan. Lalu kenapa adiktif gitu ya? Karena manusia butuh rasa nikmat. Kalau dia gak dapet dari relasi, karena manusia tuh namanya makhluk oikos yang harusnya dapet bahagia dari relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Tuhan cipta kan pria wanita, lalu diberkati namanya pernikahan. Begitu dosa, perempuan ini yang ngasih. Nah, gak bisa menikmati bahagia dari relasi. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suntik narkoba. Siapa sih dulu yang pakai narkoba? Yang keluarga kacau kan? Kenapa? Karena dia gak merasa diterima oleh pasangan, gak diterima oleh orang tua, gak dapet kebahagiaan dari relasi. Padahal itu desainnya manusia. Butuh bahagia, suntik endorpin, mau tidur, suntik serotonim, mau ketawa, suntik apalagi, customize, mau gak mau tidur, bisa kerja terus, merah suntik, suntik apalagi. Sekarang gak perlu suntik, itu kan jadul. Sekarang ada narkolema. Butuh dopamin, lihat aja gitu ya. Oke, sekarang gimana supaya tidak adiktif? Pak umur berapa tahun, Pak anak boleh dikasih gadget? Gimana supaya gak adiktif? Ada nasihat yang ekstrim, misalnya anak belum 12 tahun, jangan dikasih gadget, mana mungkin zaman sekarang, begitu SDPR-nya di situ, temannya pakai gitu ya, saya gak se-extrim itu, tapi saya ngerti fondasinya. Supaya anak tidak adiktif gadget, maka yang terjadi adalah, anak harus merasakan nikmatnya relasi, sebelum nikmatnya gadget. jadi anak itu nikmat, aduh main sama papa itu asik banget, jungkir balik sama papa asik, digendong di pundak itu asik, sama papa dilempar-lempar, ngeri-ngeri sedap, aduh mau lagi dong Pak, gitu loh. Kalau main sama papa kan begitu, kan dilempar, jodokin ke kolam, ngeri-ngeri tapi asik, yuk papain lagi Pak, jungkir balik Pak, waktu saya punya anak, Pak gendong Pak, gendong itu mama, kalau papa, papa bukan gendong, jungkir balik. Apa itu? Tak pegang kakinya, tak pegang tangannya, tak jugin, jebrak, saya puter, itu anak kain, kain, kain. Begitu saya taruh lagi, blek, lagi Pak, lagi Pak. Ternyata asik sama papa main, itu gak mungkin permainan sama si mama, tapi sama si mama dipeluk enak sekali ya, aku diledek teman, nilai aku jelek, aku dipeluk nikmat banget. Nah, dia sudah merasakan nikmatnya relasi, nanti dia dapat gadget, ini kenikmatan jadi kedua, ada yang lain yang lebih nikmat, tapi kalau anak gak pernah menasarakan nikmatnya relasi, manusia itu butuh nikmat, diciptakan untuk nikmat, begitu dapat, ini yang aku cari selama ini, asal lengket, gak bisa, dia akan gak susah lepas. Maka, sarannya adalah, berikan anak relasi. Oke, berikutnya, kita baca quote-nya, ya, kita baca quote bersama-sama, lalu kita yell-yell hari ini. Boleh file berikutnya, kita baca bersama-sama quote-nya, 1, 2, 3, berikan anak kenikmatan cinta kasih yang asli, mereka tidak akan terikat dengan yang semua, keluarga Indonesia. Pak Agia, luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Suka quote seperti ini, dipotret boleh, gak mau motret, ikuti Instagram saya, sialah, pendetanya pendeta jaman now, saudara ya, jadi Instagramer, YouTuber, YouTube saya, subscribernya sudah 13.500, lumayan ya, Instagramer juga, 18.000, jadi, begitulah pendeta jaman sekarang, ya kan, jemaat jaman sekarang juga begitu, saya dulu kalau khatbah gitu, Pak Jarod bisa doakan saya gitu, 15 tahun yang lalu, kalau sekarang Pak, bisa foto bareng, ya, itu namanya jemaat jaman now, sekarang jadi pendeta, gak punya Instagram, gak dipanggil sama gereja lain, karena gereja, sebelum manggil, dia googling dulu gitu ya, kalau gak punya Instagram, dia agak misterius, kalau punya, dilihat dulu kayak apa gitu ya, pakainya batik, zaman old, saya ini pendeta zaman old gitu, kalau dari pakaiannya, kalau zaman now itu, pakainya jean, udah robek-robek gitu kan, kaos kakinya gak kelihatan, celananya cingkrang, itu pendeta zaman now itu, oke, Ephesus pasal 6 ayat 4, mengajarkan supaya kita mendidik anak di dalam Tuhan, esensi dari Ephesus 6 ayat 4, nah, sekarang kalau ini saya gunakan langsung pada poinnya aja, maka gimana Pak, supaya anak itu bisa bebas dari konten dewasa, ya, maka buat anak lahir baru, dididik anak dalam ajaran Tuhan itu lahir baru, tanpa lahir baru, saya gak tahu gimana caranya membuat anak milenial ini bisa hidup kudus, ya, karena lahir baru yang membuat dia akan tahu bahwa yang namanya dosa itu ya dosa, dan anak zaman sekarang 63% tidak percaya Tuhan ada, maka menjadi sebuah tantangan bagi kita, gimana membuat anak itu mengundang Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, mulai umur berapa Pak, menurut saya setahun, dua tahun udah bisa pergi pribadi, ya, nanti ketika dia udah ngerti, baru ditambahkan pengertiannya, tapi dengan lidah orang mengaku, dengan hati orang percaya, jadi untuk lahir baru gak perlu ngerti, tapi dia merasakan, di bawah 5-6 tahun, anak itu akan bisa merasakan, justru kuat perasaannya, maka di bawah 5-6 tahun bukan les matematika, tapi yang perasaan, rasa, otak kanan, seni, nyanyi, gambar, musik, itu rasa semuanya, justru di bawah 6 tahun itu makhluk relasi, dia butuh relasi dengan ayahnya, dengan ibunya, dan dia bisa merasakan Tuhan adil, itu yang paling penting, supaya dia merasakan hal itu, ya, relasi dengan Tuhan, setelah dia lahir baru, baru nanti yang namanya quality time dengan Tuhan, mesbah keluarga, itu akan mendapat tempat dan bisa dijalankan, oke, berikutnya kita langsung baca quote-nya lagi, slide ke 32, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, anak-anak yang lahir baru akan memiliki kekuatan moral, untuk menolak game kekerasan dan fonografi, keluarga Indonesia, bahagia, luar biasa, tepat tangan bagi Tuhan, haleluya, ingat tadi filmnya, Adi umur 12 tahun gitu ya, ada keinginan, tapi Adi punya etika, punya moral, dia akan melawan keinginan itu, itu film, bukan rohani, tapi mengajarkan punya etika, punya moral, lahir baru, punya satu lagi loh, rumah 8, 13, 14, oleh roh itu, aku mematikan perbuatan daging, ada kuasa roh, kuasa firman, itu senjatanya jauh lebih kuat, untuk melawan, tapi tanpa itu, saya ragu-ragu, seberapa kuat, namanya etika, kalau etiknya sudah milenial, kan gak apa-apa dong, moralnya sudah moral, moral gerakan zaman baru, New S-Moment, apa salahnya Pak, laki sama laki, pencintai, apa salahnya ngeliat, kan temenku juga ngeliat semuanya, maka etika moral menurut saya, masih kurang kuat, sebagai senjata, tapi harus, kuasa roh dan firman, yang akan melawan hal itu, maka tanpa lahir baru, gak bisa, lalu gimana anak Pak, kalau anak saya, misalnya sudah terlanjur, adiktif, aduh Pak, anak saya sudah terlanjur, kalau gak pegang gejet Pak, gak bisa hidup dia Pak, hidup itu apa sih, makan, gak bisa makan, kalau gak pegang gejet, waktu saya kecil dulu ya, saya dan teman-teman saya, masih bayi gitu, kata orang tua saya, gitu ya, kalau nangis itu, owek, 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 dan saya amati juga, anak-anak saya, lahir tahun 90-an, masih owek-oek tuh, tapi 10 tahun terakhir ini, anak umur 1 tahun, 2 tahun nangisnya, bukan owek-oek loh, ucup, 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 gitu, sampai orang tua aja bingung, ngapain sih, itu minta Youtube, anak setahun, udah ngerti Youtube saudara, jadi kalau nangis, bukan owek-oek, makan begitu, mau kasih makan, gak mau, ucup, ucup, gitu, minta sup, dikasih sup, ucup, ucup, bukan sup, Youtube, dikasih Youtube, kiclong, kiclong, gitu, gitu, anak nyaman sekarang, saudara, jadi terlanjur, udah adiktif, gimana kalau anak saya, udah terlanjur adiktif, gitu, maka poin 1, lahir baru, poin 2, adalah setuh hati, dengan cinta, atau saya berikan isilah, yang lebih, bahasa mudah diingat, ya, gimana kalau terlanjur adiktif, lawan nikmat, dengan nikmat, kan tadi manusia, diceritakan untuk bahagia, untuk mulia, untuk nikmat, Tuhan ceritakan hal itu, lalu sekarang, anak mendapat kenikmatan, dari gadget, maka cara, supaya dia lepas, harus dikasih, kenikmatan yang lain, ini bahkan, bahkan gadgetnya, atau gamenya, mungkin gak usah, diuntak adik dulu, satu hari kan 24 jam, kalau dia main selama ini, sekolah berapa jam, pergi berapa jam, tidur berapa jam, sisanya 8 jam gadget, yuk nak kita ke pantai 2 jam, gadgetnya berkurang 2 jam, tapi penggantinya, ini harus yang nikmat, yuk nak kita jalan-jalan, yuk nak kita kuliner, yuk nak kita main mobil-mobilan, yuk nak kita main berenang, yuk nak kita, was apa yang menarik, sesuai dengan usianya, kalau dia remaja, mungkin gak mau kan, gendong-gedongan, nah temenmu, kalau dia tuh, remaja pada instagram, ada foto di bukit sana, yuk kita ke sana, kalau yang deket-deket, mungkin dia gak mau diajak, kenapa, lebih baik pergi sama temen, tapi kalau pergi yang jauh, yuk nak kita ke Raja 4, boleh juga sih, temennya gak ngajak Raja 4, kita pergi, wah asik juga ya pergi sama Papa, awalnya mungkin gak asik, lawan nikmat dengan nikmat, jangan begini, nah jangan gadgetan kamu, aku ngapain Pak, ya terserah, dia nganggur, gak boleh gadget, ngapain, ya terserah, dia diem, ngapain kan, baper deh, kalau dah, yaudah ambil lagi gadgetnya, apalagi yang bukan terserah, maka jangan kamu berhenti, aku ngapain dong, bantu mamah tuh, nge-PLBC, sapu tuh lahalaman, antar barang ke sana, itu namanya, melawan nikmat dengan kesengsaraan, susah saudara, susah, mana bisa, lawan nikmat dengan nikmat, lawan nikmat dengan nikmat, yunah kita begini, yunah, wah asik boleh, gitu, ya Pak Jarot, kalau anak tuh masih bisa saya kendalikan Pak, suami saya itu lupa, gadgetan terus Pak, hukumnya sama, lawan nikmat dengan nikmat, Pak kamu jangan gadgetan terus, lalu ngapain, bantu saya kerja, gitu ya, jadi kalau malem-malem, bapak gadgetan terus, gitu kan, ibu segera pakai duster yang merangsang, naik keranjang, dengan posisi menantang, maka bapak melihat, ada game yang lebih asik, yaa, mana yang lebih asik, ngelihat pornografi, atau main beneran, itu gadget, bapak asik, gak bisa meresponin, hanya manusia yang bisa meresponin, kalau kita bisa bermain sama anak, dan memberikan respon, yang dia tidak dapatkan dari gadget, ujian, apresiasi, peluk, sentuhan, cinta kasih, dia akan menikmati hal itu, sama juga suami pegang gadget terus, karena dia, ya gak dapat kenikmatan yang lain, ya, tapi gimana Pak, kalau saya sudah pakai duster yang merangsang, saya sudah naik keranjang, suami gak melihat saya Pak, satu saran saya, ngaca lo, udah pasti tertarik dah, pasti suami tertarik, pasti suami tertarik, pasti, 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 lawan nikmat dengan nikmat, itu prinsipnya dah, nanti bentuknya bisa dikembangkan ya, kenapa begitu, Markus pasal tujuh, Tuhan Yesus berkata, bahwa dari hati, kepikiran, ke perilaku, perilaku bisa macam-macam gitu kan, mau anak memberontak, game addictive, itu kan perilaku, untuk merobahnya, robah mindsetnya, tapi terutama robah hatinya, karena dari hati, itu kepikiran, baru pikiran, keperbuatan, itulah, Markus pasal tujuh, yang dijadikan menjadi prinsip-prinsip psikologisme, dari sini, hati, pikiran, behavior, hati, mindset, behavior, atau perilaku, tapi asalnya dari hati, sentuh hati dengan cinta, maka tadi nomor satu lahir baru, yang kedua, sentuh hati dengan cinta, kenapa demikian, karena hati itu sumber kehidupan, gimana cara menyentuh hati dengan cinta, Anda boleh belajar lebih detail, misalnya mengenai lima bahasa cinta, tapi kalau gak pakai belajar pun, ya coba-coba aja, anak nomor satu, sukanya dipeluk, nomor dua, malah gak suka dipeluk, tapi sukanya diajak, berpergian bersama, aku sukanya call at the time, yang satu gak suka, dipuji-puji, kayak malah dibilang, papa lebih, mama lebih, tapi dia sukanya pemberian barang, ya itu bahasa cinta yang berbeda, kalau ibu, bapak punya istri, wah aku pengen cinta dia deh, kalau begitu nanti aku pergi keluar kota, tak bawain tas, tak bawain ini, belum tentu istri senang, jangan-jangan istri malah marah, kamu tuh barang gak perlu dibeliin begitu, berarti bahasa cintanya bukan barang, apa dong, selidiki, selidikinya gimana, ya paling gampang nanya, ma, kamu tuh sukanya, kasih kasih apa sih, kalau saya tanya sama istri saya, istri saya jawab, mentahnya saja, mentahnya aja, udah kasih mentahnya aja, sampai kita ada cinta, tapi gak semua wanita seperti itu, kan ada suka yang dibeliin parfum, dibeliin apa, lebih lanjut, kita bahas besok hari minggu, kecuali AOG, ada tiga kali ibadah, itu satu sesi satu, sesi dua, sesi tiga, besok saya akan ngajar tiga sesi, itu tiga dari sembilan sebenarnya, karena buku ini saya bedah menjadi sembilan sesi, supaya gak buru-buru ngajarnya, bisa uruh satu demi satu, maka besok adalah tiga sesi dari sembilan, mengenai pernikahan bahagia, enam yang lain nanti cari di Youtube, Channel Keluarga Indonesia Bahagia, bukan channel saya, tapi kami channel bersama, ada banyak hamba Tuhan di situ, oke berikutnya lagi adalah mengenai, orang berubah itu karena cinta, selama satu lahir baru, kedua sentuh hadir dengan cinta, kenapa orang berubah karena cinta, saya lewatin untuk hal detail hal ini, kita baca kodenya lagi bersama-sama, slide 39 itu kode yang ketiga, kita akan baca bersama-sama, satu, dua, tiga, oke kodenya bukan yang ini, satu, kodenya, satu, dua, tiga, sentuh hati dengan cinta kasih, maka perilaku berubah, otak pun maksimal, dan prestasi akan luar biasa, keluarga Indonesia, bahagia, luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya, anak saya nomor dua di foto itu, kenapa di gambar fotonya itu, ada ceritanya sebenarnya, anak saya nomor dua itu pernah game adiktif, waktu dia masih kelas 1 SD, belum ada gadget, komputer bukan gadget, laptop gadget, dulu sudah ada sih, tapi laptop belum terkonek dengan internet, belum disebut gadget, telepon bukan gadget, tapi handphone gadget, jadi pada zaman anak saya kecil, itu masih komputer game, dan dia game adiktif, main sampai jam 1, sampai jam 2 pagi, pagi-pagi sekolah, susah sekolah, kenapa, enggak bangun-bangun, dibangunkan, tidur lagi, dibangunkan, tidur lagi, dibawa ke kamar mandi, dimandiin, itu dimandiin, masih tidur, maka kalau mandi harus dipegangin, enggak dipegangin, robo di kamar mandi, di sekolah bengong, ngalamun, ulangan 3,5, 4,0, dan menariknya punya ulangan 3,5, 4,0, wajahnya penuh, damai sejahtera, itu anak imannya kuat sekali, dia tidak goyah akan masa depan, hatinya penuh percaya kepada Tuhan, saya yang gelisah saudara, jadi saya marah sama anak saya, Ben, kamu anak apa-apa laki-laki, satu-satunya, nilai 4,53, kalau besar menjadi apa, jangan senyum dia menjawab, mau jadi pendeta apa, dia rajin sekolah minggu, tapi PR kagak dikerjain, enggak jahat-jahat banget sih, tapi ya main game gitu, tapi jahat sih enggak, nakal sih enggak gitu, main game aja kerjaannya, aduh, kami belajar tentang parenting, tentang hal ini, dan dapat poin-poin tadi itu, kita pelajari karena anak kita punya masalah, kita berikan cinta, kita sentuh, kita substitusi nikmat dengan nikmat, maka singkat cerita, anak yang hampir enggak naik kelas, gara-gara game itu, 6 tahun kemudian, memang enggak cepat sih, karena menyentuh hati itu butuh waktu, kayak kita mau mencintai seseorang, supaya dia mau sama kita, kan butuh waktu, ngapel aja butuh waktu, memberi butuh waktu, anak enggak sabar, enggak menue, itu anak juga udah butuh waktu, 6 tahun, tapi singkat cerita, 6 tahun kemudian dia, tagging 1, lalu dia menang Asian Scholarship, bulan Juli tahun ini, dia sudah lulus, dari NUS di Singapura, dan dia 8 tahun beasiswa, dari sektri, sampai lulus kuliah, bahkan karena nilainya bagus banget, juga bukan hanya nilainya, dia aktif di sosial, aktif di nuansa, maka dia di googling, di hunting oleh perusahaan, sehingga dia belum lulus pun, sudah kerja di perusahaan Jerman, yang ada di Singapura, menurut saya, anak yang nomor 1 itu hebat, ya boleh tepuk tangan bagi Tuhan, dan itu karena, konsep tadi itu ya, lawan nikmat dengan nikmat, oke waktunya tinggal 9 menit, oke berikutnya lagi, poin yang ketiga, nomor 1 lahir baru, nomor 2 sentuh hati dengan cinta, nomor 3 gambar diri, anak mau zaman generasi apapun juga, bangun dia gambar diri, karena gambar diri, akan mempengaruhi perilakunya, perbuatannya, apa sih gambar diri itu, bagaimana orang memandang dirinya, maka kita harus kasih dia gambar diri, nah saya akan cepat dalam hal ini, misalnya secara singkat dulu, kejadian 126, itu Tuhan berfirman, bahwa kita diciptakan seperti gambar, dan rupanya Tuhan, gambar disitu, teselem, itu sebenarnya kayak replika, replikanya Tuhan, kejadian 127, hal yang sama diulang lagi, bahwa manusia diciptakan seperti gambarnya Tuhan, tapi Roma 323, gambar itu rusak karena dosa, tapi ada harapan, bahwa Efesos 1.13, barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan, dan juruselamat pribadi, barang siapa menerima firman kebenaran, yaitu injur keselamatan, maka dimeterekan dengan roh kudus, dimana metere roh kudus, waktu kita lahir baru, kalau ayat yang lain, gak ada disini, tapi oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapak, roh itu bersaksi bersama roh kita, artinya roh kudus itu adanya di roh kita, maka itulah yang membuat, ketika orang lahir baru, nanti kita kasih tahu anak-anak kita, kamu tuh anak Tuhan, gak boleh nakal, kamu anak Tuhan, gak boleh ngelihat yang tidak baik, kamu tuh anak Tuhan, nah gambar dirinya adalah anak Tuhan, jangan malah dimarahi, kamu tuh anak nakal, kamu tuh anak-anak, itu dicap, dikasih label semuanya, jangan ya, kamu anak muakal, kamu anak monyet, kalau bilang anak monyet, itu berarti pengakuan iman, nanti anaknya nyanyi lagu sekolah minggu, anak monyet, di atas pohon, anak monyet, papanya monyet, monyet kawan monyet, anaknya monyet, kita keluar ke monyet, jadi jangan bilang anak nakal ya, kamu tuh anak nakal, bisa gak sih kamu tuh baik sehari aja, kemarin udah, kamu tuh anak nakal, itu kan kita gak perlu gambar diri, dia nakal, kamu anak baik, gak boleh nakal, kamu anak Tuhan, gak boleh seperti itu, gambar diri, oke kita baca quote nya lagi, file 48, quote untuk hal ini, file 48, 1, 2, 3, orang tua perlu berulang-ulang, meyakinkan anaknya, bahwa mereka anak Tuhan, dan Tuhan mencintai mereka, apa adanya, keluarga Indonesia, bahagia, luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya, lahir baru, satu hati dengan cinta, gambar diri, yang keempat, menjadi sahabat anak, terutama, kalau anaknya remaja, siapa disini yang anaknya sudah remaja, angkat tangannya ada, oh ada, kalau gak ada, tak skip aja, anaknya di bawah 6 tahun, kita gembala, karena di bawah 6 tahun, anak itu meniru, maka cara mendidik, kasih teladan, bahkan karena anak itu, ngikuti kita mutlak, kemana mau, pasar, ikut, ke gereja ikut, dia ngintil sama kita, nikmati itu masa relasi, dan anak lagi ikut-ikutnya kita, apa yang kita bilang, dia nurut, itu 6 tahun, tapi anak saya nakal, nakalnya di bawah 6 tahun, nikmati saja, paling nakal soal mainan, gulung-gulung minta es krim, tapi nakalnya anak remaja, muntah darah, jadi di bawah 6 tahun ini, kita gembala, anak 6 sampai umur 10 tahun, kita gembala dan guru, karena 6 sampai 12 tahun, 10-12 tahun, otak kiri mereka berkembang, mereka bertanya, kenapa, 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 dulu dia nurut, sekarang kenapa, kenapa, itu wajar, mulai memberontak dengan pertanyaan, kenapa, kita harus menjelaskan, karena, 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 pokoknya, itu di bawah 6 tahun, pokoknya nurut mama, itu di bawah 6 tahun, karena, 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 6 sampai 12, atau 10, karena sekarang orang remaja lebih cepat, 10 tahun ke atas, terutama, kecil pun juga sih, tapi terutama, sebutan ke atas, saatnya poin 4 ini, kita harus menjadi sahabat si anak, karena pada masa itulah, banyak orang gadget adiktif, kalau sebelumnya itu bukan adiktif sih, ya dia menikmati, tapi sebenarnya, kalau kita substitusi, akan masih mudah, ya, tapi kalau sudah remaja, aduh, oke, kita menjadi sahabat dalam hal apa, terutama kalau anak lagi galau, kalau anak gagal, anak jatuh cinta, karena jangan, anak sekarang ini, 10-12 tahun sudah jatuh cinta loh, jangan kan 10-12 tahun, anak TK, tahu anak TK, Pak Guru, Pak Guru, aku kan senang sama Joni, tapi Joni senang sama Maria, gimana Pak Guru, kayaknya zaman saya, gak ada begitu, sekarang ini anak TK, aduh, langsunglah minggu, pertanyaannya, gimana ya Pak Guru, gimana cara menjadi sahabat bagi anak, seringlah bersama-sama, saya punya anak paling kecil, tapi sudah gede, gimana bisa membangun persahabatan, ya gak bisa kalau gak sering bersama-sama, gimana kalau luar negeri, ya begitu pergi, mesti lama, mesti lama gitu ya, bahkan kadang saya atur begini, kamu pergi gak pakai saya, saya pergi gak pakai kamu, gitu, karena kalau saya pergi sama istri, pergi berdua, nengokin anak, waduh itu anak sama istri, ngobrol, berdua, aku dikacangin, jadi kadang-kadang saya pergi ke anak saya gitu, saya bilang sama istri, aku pergi sendiri aja ya, gitu deh, biar aku bisa berduaan sama dia, gitu, saya bilang sama anak saya, anak, boleh gak Papa ngintep empat kamu, Pak, aku tuh sewa apartemen, rumah gitu, lima kamar, semuanya cewek, Pak, gak masalah apa-apa disitu, kalau boleh, kalau gak boleh, dia rundingan sama temen yang lain, sama pemilik rumahnya, boleh jangan lebih dari lima hari, yaudah, ngintep di kamar tersendiri, tapi saya bisa bangun pagi sama anak, pergi joking bareng, minum kopi bareng, dia berangkat kuliah, saya berangkat shooting, pulangnya ketemu lagi, wah sehari, dua hari, tiga hari, lima hari, dua hari, jadi akrab juga, memang butuh waktu, dia sering bersama-sama, berikutnya lagi, supaya kalau sudah bersama-sama, menjadi sahabat, baru bisa membahas gadget, dan konten dewasa, karena anak, itu butuh sahabat, anak tidak butuh hakim, yang menghukum, anak gak butuh orang tua, yang bertidak seperti polisi, yang mencari kesalahan, atau hakim yang menghukum, tapi orang tua anak, butuh sahabat, yang memberikan jalan keluar, kita akhiri dengan membaca, quote yang keempat, quote yang kelima, saya skip nanti, untuk masuk di tanya jawab, pasti nanti akan masuk ke poin-poin, yang akan diterangkan juga, jadi kita akan membaca, quote yang terakhir, setelah itu kita masuk ke talk show, dan saya lebih senang berbicara, apa yang ditanyakan, supaya saya menjelaskan, apa yang Bapak Ibu ingin tahu, satu, dua, tiga, orang tua adalah sahabat anak-anak, di dalam persahabatan, nilai-nilai kehidupan, ditularkan melalui kebersamaan, yang menyenangkan, keluarga Indonesia, bahagia, luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya, kalau anak sudah mulai remaja, betul-betul jadi sahabat, kalau mereka sukanya, mungkin suka, suka, anak zaman sekarang, pasti suka lah namanya Instagram, walau nggak semuanya sih, tapi paling nggak semuanya suka, aja pergi aja ke lokasi-lokasi, yang Instagramable, yang kalau di foto itu, nggak perlu yang luar, punya duit ke Swiss, kalau nggak punya duit, kita mohon aja, banyak juga tempat-tempat yang asik untuk foto, yang penting, jadi temen si anak, ini sini papa foto, kita potretin, cepret, 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 ini data seolahnya, komentarnya gimana abisnya anak, nggak bagus pak, papa sih nggak bisa motret sih, nggak bagus pak, nggak bagus pak, itu kalimat ditelen, ya telen aja gitu loh, jangan dikomentari, nanti berantem gitu, yaudah papa potret lagi, tadi nggak bagus ya, sorry ya gitu, padahal kenapa nggak bagus, karena dia nggak senyum, karena butuh waktu bagi si anak, untuk bisa berekspresi, di depan papahnya, itu butuh waktu, makanya, pasti nggak bagus tadi, bukan karena kita motretnya salah, dia nggak berekspresi, yaudah nih papa ulangi lagi ya, sorry ya, lagi-lagi gitu, lama-lama dia bisa berekspresi, nah ini bagus pak, ini bagus pak, dalam hati, iya lu senyum gitu kan, tapi jangan diucapin, nanti berantem, sampai akhirnya anak tuh, ih pergi sama papa asik juga ya, pergi ke tempat-tempat, yang temennya nggak ngajak ke situ, kalau yang dengan temennya, dia nggak mau, kalau anak di bawah 6 tahun tuh, yuk nak kita ke pantai, ayo gitu, itu di bawah 6 tahun, ibu seminar, perlunya orang tua sama anak, quality time, oh kalau gitu tak ajar ya anak saya, gitu ya, tanya aja yang umurnya 13 tahun ke atas, nak mau ke mal nggak, mau ke pantai nggak, emang kenapa, kalau mau bareng-bareng besok, minggu malam sore, ya nggak tahu sih, minggu pagi besok ingetin lagi, nak mau ke mal nggak, mau ke pantai nggak, kenapa, ya kalau mau kita bareng-bareng sekeluarga, nggak ah gitu, sore-sore pergi dia, nak ke mana, ke pantai, belum katanya nggak, teman-teman sih, oh, teman-teman sih, oh, kenapa, itu apa sih maksudnya, maksudnya anak sedang berbicara kepada orang tuanya, aku mau ke pantai, tapi nggak sama kalian, jadi nggak gampang loh, ngajak anak pergi itu, kalau udah 10 tahun ke atas, makanya 6 tahun ke bawah, mau mau diajak pergi, ajak-ajak terus gitu, nikmati, nanti 10 tahun ke atas, butuh ilmu yang lain untuk ngajaknya, butuh duit gitu ya, karena harus ngajak yang temannya, nggak ngajak ke situ, ya enak kita ke labuan baju, nanti bisa komodo, bisa ke Manggarai, gambarnya begini-begini, mau nggak gitu, dia mikir deh, sama orang itu pasti nggak asik, tapi kapan lagi, pergi dia, pergi dia, nah waktu dia pergi, kita jadi teman yang asik, bukan jadi papa lagi, jadi teman yang asik gitu, wah kalau perlu kita sambil motretnya, mau dari atas apa bawah, ya coba aja belinya, kita motret sambil kaki Arab gitu, lompat, lompat, ya kita motret dulu gitu, waduh, kita jadi kacungnya dah, tapi harus kita nikmati, bener-bener loh, nanti anak akan merasa, eh pergi sama papa fun juga ya, yaudah, tertentu ke relasi, oke, kita lanjut ke, talk show ya, oke, gimana ngaturnya, saya ikut saja, ya kita kasih tepuk tangan dulu, untuk Pak Jarod, malam hari ini luar biasa, dan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sudah tidak sabar ya, untuk mau bertanya, malam hari ini kami membuka ruang pertanyaan, bisa Anda, bisa mengajukan pertanyaan secara langsung, ataupun Anda bisa, kalau misalnya malu-malu, Anda bisa mengirim pertanyaan Anda, lewat WhatsApp, di nomor 0821-8791-3316, saya lagi, kalau Anda gak mau, malu-malu ya ngomong secara langsung, bisa Anda, WhatsApp pertanyaan Anda, lewat nomor, 0821-8791-3316, ya kita, mungkin supaya lebih semangat lagi, kita sampaikan lagi, liel-lielnya, bagaimana Pak, liel-lielnya, keluarga Indonesia, keluarga Indonesia, bahagia luar biasa, kasih tepuk tangan yang meriah Pak, let's go, nah, saya masih menunggu juga, pertanyaan, dan, sebelum Anda, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mengajukan pertanyaan, saya seribat ini, mau mengajukan pertanyaan ini, oke, karena, anak saya, ini masih baby, jadi dia masih, sudah 10 bulan, nangisnya, ucup, ucup gitu, enggak, enggak, nah, nah itu dia Pak, pertanyaannya, pertanyaannya, kira-kira, karena kan, kalau kita mau batasi juga, gak baik juga buat mereka, karena memang, di era yang menial seperti ini, kira-kira, kapan waktu, atau usia yang tepat, anak-anak ini, bisa kita perkenalkan, dengan gadget, tunda, tunda sejauh mungkin sih, sebenarnya, ya, kalau masih bayi gitu, jangan sengaja dikasih, masih bayi, masih 5 bulan, masih 6 bulan, 10 bulan, tunda sebisa mungkin, biasanya nanti, kalau dia mulai sekolah minggu nih, mulai play group nih, kan lihat temannya punya, ya, dia lihat punya temannya, eh asik juga, baru dia merangk minta gitu, nah itulah, kasih selama, semundur mungkin, nah nanti kalau mau ngasih, juga, karena baru akan dikasih, itu pasti bisa memberi, peraturan, mama kasih, syaratnya, kalau pas ada mama, karena bahaya kalau dia pegang sendirian, dia cari, film Yesus gitu ya, atau film yang lain, saya sendiri sampai masukin ke, gadget itu ya, ke Youtube itu, saya bikin film itu banyak sekali, saya upload film Happy Holy Kid itu, ratusan episode, yang versi boneka, yang animasi sampai 26 episode, ada gamenya juga, Baby Kuma, Happy Holy Kid itu, game yang bisa download gratis, kenapa, supaya kalau anak, jadi kita tuh, mesti berperang, kita gak hanya bisa bilang, game itu jelek, film jelek, kita ngisi yang bagus dong, gitu kan, tapi misalnya anak nih, cari film Happy Holy Kid, atau cari film rohani, Yesus, tapi kadang bendonya kan, bisa macam-macam, nah supaya dia gak lihat yang macam-macam itu, sebaiknya anak itu, kalau toh nanti, di bawah 6 tahun, udah mutlak, pendampingan 100%, pendampingan 100%, itu artinya begitu kita memberikan, kita harus ada di sebelahnya, supaya kita jaga-jaga, jaga dia yang lain, lain yang macam-macam, tapi tunda sejauh mungkin, dan ketika memberikan, sebaiknya diberikan alat baru, gadget baru, kecuali bapak ibunya kudus, karena kalau bapaknya gak kudus, nih, bapaknya cukup pinter, tapi sebenarnya agak-agak bodoh juga, gitu ya, jadi agak pinternya kenapa, sebelum dibinjam ke anaknya, dia clear history, atau bahkan sebelum dibinjam ke anaknya, dia format ulang, dia tadinya pakai telkomsel, dia ganti Excel, ganti provider, tapi sebenarnya agak bodoh juga, dia gak pinter, kenapa, kemanapun dia ganti provider, IP address tidak berubah, dia format ulang, dia bersihkan, ganti provider, IP address gak berubah, lalu dia sering lihat film porno, lalu diganti provider, dikasih ke anaknya nih gadgetnya, udah bersih, gak bersih, kalau saya Google, kalau saya YouTube, maka begitu itu IP address nyala lagi, saya ting-tong, pelanggan lama online, dia cari film Yesus, tapi data saya, bersih-bersih di Anda, bersih di gadget Anda, di sistem, tidak bersih, file saya lengkap, kayak kitab kehidupan, yang gak akan dihapus, begitu IP address itu online lagi, saya lempar file yang selama ini sering dilihat, jadi anak cari film Tuhan Yesus, yang muncul di sebelahnya, ting-tong-ting-tong gitu, maka harus ngasih gadget yang baru kepada anak, kecuali bapaknya kudus, ibunya kudus, makanya ada anak kan, omor kawasih 5-6 tahun gitu, nunggu bapaknya pulang, udah dikasih gadget, udah dikasih gadget yang baru sebenarnya, tapi nunggu bapaknya pulang, mau punya-punya papa, wah bapaknya mikir, mungkin punya saya ini lebih canggih, lebih cepat, jadi YouTube-nya gak putus-putus, main game-nya gak terputus-putus, karena emang lebih canggih, bukan lebih canggih sih, karena kalau lupa punya papahnya, Anda yang aneh-aneh, itu dia, jadi anak banyak mengakses dari gadget orang tuanya, jadi tunda sebisa mungkin, tapi kalau misalnya dia udah 4 tahun, 5 tahun, dan sudah menikmati relasi, nikmatnya relasi, temennya punya, dan dia lihat itu bagus banget, Pak aku minta gak boleh, kok temanku boleh, berarti mama jahat, kan begitu kan, kita gak kasih, kita dibilang jahat, maka kita harus punya fondasi, aku baik, aku sayang kamu, ini harus memori yang cukup kuat, mengenai kebaikan ini, sehingga ketika kita tunda pun, dia akan mengerti, tapi sampai akhirnya kita gak bisa menunda lagi, maka pendampingan, sampai nanti anak, harusnya pendampingan itu memang sampai 6-7 tahun ya, bahkan kalau mau sampai 12 tahun sebenarnya, kalau 6-12 tahun, dikasih gadget, kalau gak pendampingan, tapi dia gak boleh pakai gadget di kamar, harus di ruang keluarga, supaya paling gak, kita tuh tahu apa yang diakses, ketika kita yakin banget nih, anak 8 tahun, 10 tahun, lahir baru sungguh-sungguh, saat teduhnya teratur, waktu kita makan malam, bapak, aku tadi pagi baca ayat ini, kok aku dapat pengertian begini ya, waktu dia berbicara pengertian ini, kita tahu nih, levelnya Rema nih, dia sudah bisa berbicara dengan roh kudus, itu membuat saya yakin kirim anak 13 tahun ke luar negeri, tapi yang nomor 3, saya gak berani kirim, nunggu sampai dia lulus SMA, bahkan dia sempat diploma 2 tahun di Jakarta, saya tunggu sampai dia bisa saat teduh, dan mendapatkan Rema, dia puasa, dia ikut layanan pelepasan, nah ikhlas deh, ngasih anak ke luar negeri itu yakin, tapi kalau enggak, terlalu mengerikan isinya gadget, gitu loh, wow, luar biasa, jadi ma, tahan selama mungkin, tahan selama mungkin, itu lebih hemat, oke, kita akan masuk ke pertanyaan, Bapak Ibu, dia akan bertanya, bisa secara langsung, ataupun bisa via WA, dan kita akan, yang pertama secara langsung dulu, ya ada yang mau bertanya, bisa angkat tangan, nanti tim kami akan membantu Anda, memberikan mic, ada, ada yang bertanya, ada anak kecil yang mau bertanya, tadi di sebelah situ, oke, karena kalau enggak ada, kita masuk ke pertanyaan, yang ada di WhatsApp, ini udah banyak ini, oke, saya sebagai karyawati, yang sibuk di kantor, dan tugas luar kota, anak saya baru satu, perempuan usia 3 tahun, 6 bulan, bagaimana menyikapi, sebagai orang tua, agar membangun relasi, dengan anak, di saat orang tuanya, sangat sibuk, dengan aktivitas kerja, di luar kota, sedangkan waktu, anak terbatas, di saat pulang kerja, anak sudah istirahat, anaknya istirahat, orang tuanya udah capek, aduh, sebenarnya kalau luar kota, agak susah ya, kalau kerja dalam kota, paling enggak, kan berangkat jam 7, pulang jam 5, sehingga pagi, anak, kita bisa quality time, sampai ke, quality time yang sampai ke fisik, jadi misalnya kayak mandiin, itu, kita punya suster, nanti misalnya, dia yang memakain baju, atau anak suster yang mandiin, kita yang memakain baju, ke inti, karena memang, sebenarnya ada, dokter Mark Goulston, menulis buku, The Six Secret of a Lasting Relationship, itu mengajarkan, seperti yang namanya, istilahnya itu, memori kulit, jadi orang itu, yang sering bersama-sama, bahkan sampai, ada sentuhan fisik, itu tingkat keintimanya lebih, jadi bukan hanya ngobrol, tapi sampai sentuhan fisik, dalam arti tidur, dikelonin, makan kita yang suapin, mandi kita mandiin, gitu ya, tapi itu kan enggak mungkin, kalau kerja luar kota, jadi kalau luar kota, kita bisa video calling, tapi ada yang enggak terwakil, enggak bisa tergantikan, sentuhan itu enggak tergantikan, ya memang lumayan sih, paling enggak bisa video calling, lihat ini mama, lihat anak lucu, gitu ya, akrab, tapi sentuhan enggak terwakilkan, jadi saran saya sih, kalau bisa sebenarnya, memang suami istri itu, tinggal satu kota, karena kalau dia tinggal luar kota, berarti enggak cuma bisa sama anaknya nih, bisa sama suami istri itu, itu yang lebih berbahaya, bukan kehilangan anak, tapi kehilangan pasangan, jadi jangan lama-lama, suami istri pisah kota, gitu ya, jadi namanya suami istri ya, satu kota, salah satu harus ngalah dari segi karier, dari bawah lagi, percaya kalau demi keluarga, Tuhan akan sediakan yang lebih baik, pekerjaan, jadi memang harus ada ngalahnya, karena kalau anak nanti di, itu anaknya kan baru satu tahun, berapa tahun tadi, 0 sampai 6 tahun itu, masa bangun relasi, sepertinya enggak penting, tapi itu fondasi, alam bawah sadar, dia punya memori apa, dengan orang tuanya, jadi segala sesuatu, yang terjadi pada masa usia dini, menjadi sesuatu, yang menjadi seolah kayak alam bawah sadar, perlunya relasi yang kuat di situ, untuk fondasi, relasi masa depan, jadi ketika anak masih, kalau saya dulu sampai, begitu anak lahir, saya bilang sama istri, kamu keluar di pekerjaan, padahal dia gajinya tinggi, dia di pekerjaan swasta nasional, sebagai, wakil marketing manager, untuk nasional, gajinya 4 kali, 3 kali saya, jadi, sebenarnya saya kan sayang, tapi saya yakin sekali, kalau kita suami istri sehati, keluarga benar, soal berkat, Tuhan yang atur, dan anak, waktunya enggak bisa, anak waktunya enggak bisa diulang, kecuali benar-benar bisa begini, kalau enggak kerja, kita mati Pak, enggak punya duit, kita harus bekerja, karena benar tanpa bekerja itu, kita enggak bisa hidup keluarga ini, itu berarti, atau anaknya dibawa, tapi kalau masih bisa hidup, walaupun ekonominya harus diturunkan, maka saran saya, keluarga cukup penting, atau anaknya dibawa kerja, pindah, jadi paling enggak, suami istri, kerja, kerja aja sudah masalah kan, tapi kalau satu kota kan, pagi, masih bisa, malam, capek-capeknya kita, kita dongengin sebentar, kita kelonin anak sampai tidur, itu masih ada quality time di pagi, malam, pagi, malam, tapi kalau pisah kota, ketemunya, wah namanya, long big end marriage, gitu kan, big end marriage, gitu ya, big end, ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak, jadi agak risiko sih, kalau bisa lu ya, ya, kalau terpaksa, ya itu jangan, saran saya jangan jangka panjang, paling tidak begitu Sabtu, minggu libur, benar-benar untuk keluarga, sungguh-sungguh dah, kalau perlu pelayanannya, dikurangin dah, sampai ngurangi pelayanan, supaya Sabtu minggunya full keluarga, ya ke gereja, bersama sekeluarga, gitu kan, tapi jangan begitu pulang, sudah jarang di rumah, begitu pas libur, pelayanan, begitu, mungkin pelayanannya bisa ditunda, beberapa tahun ke depan, gitu, itu menurut saya agak risikan, ya, luar biasa Pak, itu waktu pertumbuhan anak, gak bisa diulang, gak bisa diulang, waktu gak bisa diulang, dan betul, itu yang Pak Jarut sampaikan tadi, tentang sentuhan fisik itu, itu saya juga, misalnya pas Pak Jarut jelaskannya, saya langsung, iya betul juga ya, jadi anak kami kan ini baru 10 bulan, jadi, saya memang betul-betul luangkan waktu untuk, karena biasanya pergi kantor pagi, pulang malam dia udah tidur, gitu ya, jadi pagi-pagi, saya usahakan betul-betul untuk main dengan dia, dia ajak, gendong dia, mandi, dan betul-betul sentuhan fisiknya itu terjadi, jadi, walaupun mungkin saya jarang di rumah, tapi ketika, mungkin, apa ya, istri saya gendong, karena istri saya kan di rumah, ambil sepanjang hari, ada juga kerjaan yang lain, tapi pas kalau misalnya saya udah gendong, dan istri saya mau ambil, dia tuh gak mau, gitu, dia menikmati, dia merasuk, dia menikmati relasi, betul, sentuhan fisiknya yang relasi itu sangat penting sekali, dan itu masanya di enam tahun, karena kalau sudah dua belas tahun, anda mau gendong, enjok, dan dia juga gak mau, gak mau, ke pantai aja mau sendiri, ke pantai yuk, enggak, enggak, pergi sendiri ke pantai, ya kan, apalagi mau digendong, gak bisa diulang, waktunya gak bisa diulang, betul, betul sekali, ya selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan, ada yang mau ngomong secara langsung? ada, ada, oke, silahkan bisa dibantu untuk mic-nya, silahkan sebutkan namanya Bu, dan pertanyaan. Terima kasih, saya Jennifer, saya seorang psikolog, saya diberkati Tuhan dengan tiga anak laki-laki, umur tiga tahun, lima tahun, dan tujuh tahun, dan saya juga diberkati karena suami saya seorang family man, walaupun latar belakangnya bukan psikolog, tapi dia cukup paham, 16 tahun lalu dia pernah mengikuti seminarnya Pak Jarut di Perth, yang ingin saya tanyakan, kan setiap malam kami berusaha mengulangi, membacakan cerita anak-anak, cerita Alkitab untuk anak-anak, dan selalu mengulang kepada anak-anak bahwa, Tuhan mereka, Juru Selamat mereka adalah Yesua, Yesus. Nah, mungkin hal itu kan Pak, lebih ke ranah kognitifnya, kalau menurut Pak Jarut tadi, lebih ke afeksi ya, kalau untuk anak-anak di bawah 7-6 tahun. Nah, untuk menyentuh ranah afeksinya itu seperti apa Pak, untuk lebih ke perasaan? Terima kasih. Ibunya psikolog, nah, makanya kalau punya pasangan psikolog, pasti penuh pengertian. betul ya Bu ya? anak di bawah 6 tahun, memang kan logikanya belum kuat, kalau di atas 6 tahun, logikanya mulai jalan, makanya membaca, bukan membaca sih, terutama menghitung gitu ya, setelah 6 tahun, di bawah 6 tahun, menghitung jangan, membaca oke, your baby can read, anak bisa membaca, jadi anak di bawah 6 tahun itu memang, masa di mana perasaan mudah dia rasakan, dipeluk aja kan dia, merasakan kasih sayang, kalau udah 12 tahun kan mungkin, kasih itu ada agape, ada eros, ada filia, dikasih pengertiannya tentang kasih, contohnya, itu kan 12 tahun ke atas gitu kan, di bawah 6 tahun pernah ngerti gitu ya, jadi dia memang butuh pengalaman, nah pengalaman yang memang praktis gitu kan, ketika dia gelisah, nangis, dipeluk, itu dia merasakan kasih, yang dia bisa rasakan, oh mama sayang aku, nah sekarang gimana dengan Tuhan, gitu kan, Tuhan kan gak kelihatan gitu, tapi kalau kita memang harus tetap diawali lahir baru, dalam arti Tuhan itu ada, walaupun gak kelihatan, bisa dirasakan ya, caranya gimana, awali dengan mengundang dia, Tuhan masuk dalam hatiku, anak itu lebih gampang banget kok diajak lahir baru, Tuhan Yesus masuk hatiku, gitu, anak bayangin hatinya buka, ngek, Yesus masuk, so gitu kan, jadi, nah sekarang Tuhan sudah ada di hatimu nak, kamu bisa berdoa kepada Tuhan, kalau kamu takut, kamu gelisah, anak kecil bisa takut loh, ya entah, entah takut gelap mungkin ya, takut apalagi, ya Tuhan tuh ada gitu, itu dia bisa rasa, nanti umur 2-3 tahun aja udah bisa dibawa ke pengalaman, jadi misalnya, anak kita minta mainan boneka, gitu ya, kita doa dulu sama Tuhan, gitu, ya nanti berapa hari, berapa minggu, kita bisa kaget-kaget tuh sebagai orang tua, misalnya nih kalau kita, kalau kita gaji tetap agak susah ya, tapi kalau kita dagang misalnya, kita sebulan itu rata-rata untung 10 juta, misalnya, anak minta boneka yang mahal, eh, waktu dia berdoa, income kita naik loh, gitu, kita sendiri bisa, ih, doa anak kita dijawab, gitu, kita punya pengalaman lah, pengalamannya kita kasih satu anak, nah Tuhan jawab doa kamu, dia mulai dapat pengalaman satu, dua, anak saya pernah saya bawa pengalaman yang lebih ekstrim lagi, selama ini saya begini, kita pengen liburan gitu ya, anak yang kecil pengennya ke puncak, yang nomor dua pengennya ke pantai, tapi anak situ lagi tetap gilir, kalau liburan ini, kakak yang memutuskan, biasanya adik, kayak ke mal, saya gak ada, anak laki harus ngalah sama merbuan, jangan, pokoknya adil, kalau Sabtu adik yang milih, besok kakak yang milih, jadi anak digilir dengan adil, bergiliran, haknya siapa, milih mal yang mana, sehingga yang kecil pun punya, dihargai sebagai pribadi, untuk mengambil keputusan, gitu, nah, begitu kepas kejagaan, pilihannya yang, adik pengennya ke gunung, gitu, itu musim hujan, jadi, yang kakak, dek, ini musim hujan, gitu, tapi dia udah diajari, soal doa adanya Tuhan, malah dia lebih beriman daripada Tuhan Tuhannya, kan kita bisa berdoa, supaya gak hujan, kan kita bisa berdoa, betul kan Pak, aku bingung, dia lebih beriman daripada kita, tapi supaya kita yakin, anak, ya bener nak, kita bisa berdoa kok, gitu, wah, mamanya bingung, yang paling besar bingung, yaudah yuk kita, sebelum berangkat, semuanya berdoa, karena kamu yang berdoa, kamu berdoa, Tuhan Yesus, benar mau ke puncak, dalam nama Yesus, gak ada hujan, amin, mau berangkat, istri saya bilang, yuk sebelum berangkat, jangan lupa ya, masukin payung ke mobil, anak protes loh, mah, gak perlu bawa payung, karena kita sudah berdoa, betul kan Pak, bingung lagi, bingung lagi saudara, akhirnya saya berteguhkan anak saya, supaya sepakat, betul Ben, gak perlu bawa payung, karena kalau berdoa, minta hujan, gak ada hujan, berarti Tuhan akan jawab, gak ada, kalau bawa, berarti gak beriman, betul-betul, gak usah bawa, sampai di puncak, hujan, jadi, mendekati puncak, dihujan, nah istri saya, di mobil nyeletuk dia, untuk mama bawa payung, jadi, mama masukin lima, gitu, lalu anak saya bilang begini, gara-gara mama gak beriman, makanya hujan, akhirnya saya sebagai bapak, nengain, tapi ini pengalaman itu, anak kenang, teori anak lupa, pengalaman anak gak lupa, jadi, saya nengain, yaudah, yuk kalau gitu, kita berdoa lagi, papa nyetir gak bisa doa, Bena berdoa, gitu, jadi anak saya yang berdoa, Tuhan Yesus, ampun imamah tidak beriman, dia bawa payung, masukin mobil Tuhan, lima, Tuhan, ampun imamah ya Tuhan, tapi kami mau liburan, gak pakai payungan Tuhan, kalau payungan gimana liburannya, jadi tetap minta hujannya berhenti Tuhan, gitu, saya itu dengar anak doa begitu, wih kita sambil nyetir, sambil berdoa juga, gitu, akhirnya saya bilang sama anak saya, Ben, dulu ada Nabi Yunus Ben, gak beriman, makanya waktu dia naik perahu, hujannya lebat Ben, terus gimana dong, ya Yunusnya dibuang Ben, hujannya berhenti, kalau gitu mama kita buang, bukan Ben, bukan, gue adiknya marah, kalau mama dibuang, mama jahat, wah, gak ada yang dibuang, ya, kita berdoa sungguh-sungguh, gitu, itu saya nyetirnya pelan-pelan, gitu, kenapa saya nyetirnya pelan-pelan, ngasih kesempatan malaikat, bergi ngeser hujan, itu dari puncak, sampai ke namanya Taman Bunangus Tentara, masih 8 kilo lagi, kami parkir di situ, hujan itu berhenti loh, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan, haleluya, jadi kita parkir di situ, hujan berhenti, gitu, anak itu merasakan, eh Tuhan jawab-jawab kita, satu kali kebetulan, dua kali kebetulan, tiga kali kebetulan, kami punya pengalaman seperti itu, itu berkali-kali loh, termasuk kayak misalnya, kalau di Jakarta tuh dulu, mal Taman Anggrek baru buka, gitu ya, kalau hari ini Central Park, itu ada berapa belas gereja di situ, jadi kalau namanya jam makan siang, jam sore-sore begini, parkir tuh susahnya minta ambil, kami ajarin anak, nah kita akan ke mal, jam 7 kita nyampe di sana, terus berdoa minta tempat parkir, ya, jadi anak tuh berdoa, Tuhan, jam 7 nanti, ada 2-3 keluarga, yang Tuhan suruh pulang segera, gitu ya, jadi kalau dia udah masuk dekat mal nih, dalam nama Yesus, malekat, idik-idik orang untuk pulang, kami dapet parkir gitu, kami selalu dapet parkir di tempat yang terbaik, sekali dua kali kebetulan, kita tuh berkali-kali, nah itu anak mendapat, pembelajaran yang, itu gak akan lupa, bahwa Tuhan ada, bahwa malekat ada, tapi itu memang kita harus punya kejahatan itu dulu, kita baru bisa ngajarin, kita punya pengalaman dengan Tuhan, pengalaman itu kita wariskan, apa sih, Tuhan berpilman kepada Musa kan begini, Musa, sampaikan kepada bangsa ini, supaya mereka membaca taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam, menuliskan pada pintu, pada cendela, gitu ya, dan ceritakanlah, bahwa Tuhan menyertai kamu, di nyebrang laut dan segala macam, ceritakan itu, dari generasi ke generasi, tapi orang tuanya kan ngalami, nah pengalaman itu gak terlupakan, maka anak di bawah 6 tahun itu pengalaman sangat berarti, karena teori gak bisa masuk di otaknya dia, tapi pengalaman, pengalaman, karena pengalaman, pengalaman itu kan masuk alam bawah sadarnya, apapun juga kalau berupa pengalaman, itu pembelajaran yang sangat mudah, nanti anak akan ingat dia, dan itu dia bisa rasakan, apalagi bukan rasakan sebenarnya, dia alami, itu pembelajaran yang, dan kita jangan takut untuk melangkah dalam perkara-perkara iman seperti itu, karena kita sendiri, itu bisa belajar bersama loh, kita gak yakin tadinya misalnya, Tuhan serial itu, tapi begitu anak berdoa yang gitu-gitu kan, Tuhan itu, kita mau ke sana Tuhan, awalnya di sana, geser dong malekat, geser, geser gitu, digeser loh, nanti waktu kita kuliah, teologi ya, mengenai angelologi, mengenai malekat pelindung, yang kita bisa suruh, kita baru, wow, anak kita tanpa belajar hal itu, baik insting, atau dengan roh kudus yang dalam roh mereka, belajar, jadi itu, itu perjalanan iman keluarga, itu yang, itu menurut saya dalam usia dini penting banget, wow, membuat anak kita juga akan, akan, anak kita akan, memang generasi ini, dunia ini, makin gak, 63% gak percaya Tuhan, tapi anak kita berjalan dalam pengalaman, berjalan dengan Tuhan, itu menurut saya warisan generasi, itu warisan yang berharga, wow, kita kasih tepuk tangan dulu, bapak saudara-saudara, untuk kalimat yang luar biasa, yang saya dapat itu, teori bisa dilupakan, tapi pengalaman itu gak bisa dilupakan, dan tentunya, itu diwariskan, ya, pertama dari orang tua dulu, yang mengalami sendiri dulu dengan Tuhan, ya, mengalami pengalaman-pengalaman iman, baru itu, diwariskan kepada anaknya, sehingga itu juga bisa betul-betul, powerful, dan sangat hidup di, hidupan anak-anak, dan Tuhan itu ada, dan dia sudah lama diabeikan manusia, kalau saya ada di sini, kira-kira saya, kalau diabeikan gimana, kalau di sini lalu, kayak gak ada gitu kan, gak dianggap gitu kan, kan saya pengen eksis juga, kira-kira Tuhan begitu gak, jadi dia diabeikan oleh manusia, kalau ada kita yang memberi kesempatan, untuk dia nyata gitu, saya terlalu percaya kok, Tuhan akan nyata, Tuhan akan muncul, gitu, ya, kasih tepuk tangan lagi, sekali lagi untuk ke Tuhan kita yang luar biasa, ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, lewat Whatsapp, mungkin tidak semua pertanyaannya akan saya bacakan, karena ini lumayan banyak ternyata yang masuk, ya, ya, ya ini, bagaimana cara mendidik anak, yang mempunyai keterbelakangan mental, wow, kebutuhan khusus, tahun 98, saya, dengan Bu Debbie Sianturi, mendidikan klinik anak raja, itu untuk autisme, dan waktu anak saya game adiktif, sebenarnya ada kejala, karena dia dipanggil gak noleh, gak ada kontak mata, tapi memang tidak sampai keterbelakangan seperti idiot, gitu ya, tapi memang kebutuhan khusus itu macam-macam banyak sekali, ya, ya, menurut saya pertama, tes ke psikolog dulu, kalau saya menghargai ilmu yang lain, jadi kalau, dengan tes itu, paling gak kita ngerti, dia kebutuhannya jenis yang mana, supaya terapinya pas, gitu, tapi kalau yang saya mau sampaikan, anak terutama benar-benar butuh orang tuanya, jadi dari tahun 98, kami sempat bertahun-tahun, sampai akhirnya, karena pendiri Ibu Debbie Centauri, yang dua-duanya anaknya autis, dua-duanya sembuh, gitu ya, akhirnya kami gak terlibat secara langsung, tapi saya punya 66 cabang Happy Holy Kid, ada yang dari guru Happy Holy Kid Tomohon, tadi saya dengar datang, ada? Happy Holy Kid Tomohon, ada? Oh di belakang sana, ya, dari Tomohon khusus datang ke sini untuk seminar, tepuk tangan dulu ya, haleluya, nah, Happy Holy Kid Tomohon, dan juga Happy Holy Kid yang di penado, itu dua dari 66 cabang kami, beberapa cabang, secara khusus menganangani autisme dan kebutuhan khusus, yaitu di Lumajang, lalu di Kedoya Jakarta, di Pamulang, gitu ya, nah, kalau cabang yang lain, seperti yang kami kelola sendiri, istisya tanganin, kami juga menerima anak kebutuhan khusus, tapi biasanya saya batasin, satu kelas, satu kebutuhan khusus, karena kalau enggak, nanti malah yang lain akan komplain, sehingga kami sebenarnya dari tahun 2008, sampai 2018 ini, ya 20 tahun, terlibat secara langsung dengan anak-anak kebutuhan khusus, kalau saya lihat, mana yang sembuh, mana yang tidak, boleh dikatakan semua yang mengalami kemajuan luar biasa, itu yang ayah ibunya terlibat, maka saya selalu bilang bahwa anak itu butuh bapaknya, butuh ibunya, tapi kita butuh terapis dan psikolog, untuk melakukan analisa, sehingga apa kebutuhannya tepat, lalu yang memberikan, misalnya terapis, lalu kita ulang di rumah, walaupun banyak terapis tidak mau memberikan ilmunya, bahkan orang tua enggak boleh mengintip, tapi orang tua bisa mengintip lewat Google, belajar di situ untuk membuat yang serupa, karena itulah sebenarnya yang paling dibutuhkan, nah kalau dia keterbelakangan mental, atau kebutuhan khusus, memang tentu tidak akan bisa sehebat yang tidak, tapi Tuhan itu menurut saya adil, jadi kalau misalnya orang buta, ada yang telinganya peka sekali, orang tuli, matanya peka sekali, anak autis, enggak punya kemampuan bicara verbal, ngobrol, tapi ternyata desain grafisnya luar biasa, atau dia memorinya bagus banget, dia diajak keliling kota, dia bisa pulang sendiri, jadi anak saya yang terlambat, yang dulu enggak, yang nomor dua itu, main game, tapi dia enggak suka ngomong, dipanggil enggak noleh, itu kayak dimensi ketiganya itu kuat banget, jadi kalau dia diajak pergi, begitu kita bisa bilang, Ben, kamu yang pimpin pulang ya, itu dia umur 3-4 tahun, bilok kiri Pak, bilok kanan Pak, itu nyampe rumah, makanya kalau dia dimasukkan ke dalam, apa game yang apa namanya itu, yang kayak masuk belok-belok-belok gitu loh, itu yang kakaknya reking satu, enggak keluar-keluar tuh, yang dia keluar duluan gitu, karena dia kayak kemampuan, dimensinya kuat gitu, pernah ada kisah kan anak autis dibawa, bapaknya pengen banget, anaknya bahagia si anak autis ini, diajak naik helikopter, di piling kota New York, dengan naik beberapa kali putaran, dia turun lagi, dia gambar kota New York, detail sekali, perfect, karena dia memorinya tajam gitu, jadi anak kebutuhan khusus, mungkin kalau dia misalnya kebutuhan ini, enggak bisa bicara, menjadi bisa bicara, paling enggak dia bisa bicara, tapi jangan diharapkan jadi pembicara, kan gitu ya, tapi dia akan hebat dalam grafis, dia hebat dalam animasi, kayaknya idiot dalam hal matematika, tapi mungkin dia hebat dalam musik, nah tugas kita yang paling utama adalah terapi untuk keterbelakangannya tadi, minimal bisa hidup mandiri, kan mati bisa mandi, bisa makan, saat nanti dia puber, enggak merepotkan orang lain, itu kebutuhan minimal hidupnya, lalu kalau bisa lebih lagi, menemukan keunikannya, supaya nanti dia bahkan bisa hidup dari keunikannya tadi, entah grafis, entah animasi, entah musik, entah apa, karena biasanya orang kebutuhan khusus, itu juga berkemampuan khusus, jadi makanya sekarang kita lebih banyak menggunakan istilah anak berkemampuan khusus, atau anak berkebutuhan khusus, tapi sebenarnya setiap kebutuhan khusus, biasanya ada kemampuan khususnya, memang bagian terberatnya itu menemukan keunikan hal itunya, tapi kan sekarang ini ada aneka tes ya, tes otak kiri, tes otak kanan, tes DNA, tes macam-macam yang bisa membuat anak, diketahui kemampuannya apa, bahkan kalau percaya kayak grafologi, itu kan bukan klentik sebenarnya, tes dengan menggunakan sidik jari, jari kan yang bikin Tuhan, dan miliaran manusia sidik jarinya gak ada yang sama loh, mau grafologi sidik jari, grafologi wajah, yang salah menurut saya kalau seorang grafolog, atau analisa sidik jari, lalu outputnya adalah misalnya, nanti ini anak waktu 17 tahun, udah putus cinta 3 kali, jangan punya rumah menghadap ke utara, nah itu merusak kalau nih, tapi kalau hasil sidik jari itu, dia punya bakat musik gitu, bapaknya gak bisa, kakeknya gak bisa, gak bisa karena gak dikasih kesempatan, tapi hasil tes itu dia punya potensi, nah itu kalau wawancara, hanya bisa menemukan minat berdasarkan apa yang diakui, tapi dari sidik jari atau grafologi, bisa menemukan potensi yang belum keluar, jadi kalau menurut saya, anak-anak berkebutuhan khusus, mungkin bisa diikutkan tes-tes seperti itu, dan itu tes ilmiah, itu bukan kelenik kok, itu ilmiah, selama hasilnya adalah bukan meramalkan, dan memang kita perginya juga bukan ke tukang beramal, yang penting ya kan, kita mau analisa jari kemana, ke beramal ya, kalau kita perginya ke seorang psikolog, ke orang grafolog, sudah pasti itu ilmu, ilmu dari Tuhan, jadi peran orang tua sangat besar sekali, untuk menemukan kemampuan khususnya anaknya gitu, kalau gak mampu menemukan, ya carilah bantuan pihak lain yang memang berkompetensi, oke kita kesitu tangan sekali lagi, untuk Pak, keluarga Indonesia, bahagia, luar biasa, kekotakan bagi Tuhan, kita masih banyak waktunya, tapi pertanyaannya kayaknya lebih banyak, oke kita langsung pertanyaan yang, Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, bisa lambaikan tangan, oke, di depan bisa bantu, selamat malam Pak, saya punya anak berumur 3 tahun, anak laki-laki Pak, yang mau saya tanyakan, anak saya itu kan, sukanya nonton film Avengers, sama tentara-tentara Pak, perang-perang, persis Bapaknya, jadi, apakah itu gak apa-apa, karena ada beberapa orang bilang, itu mengandung konten kekerasan, Sampai-sampai, kadang-kadang kalau ditanya, mau jadi apa besar, mau jadi Godzilla, kira-kira gimana itu Pak, terima kasih Pak, semua yang ditonton, semua yang dilihat, semua yang dialami, pasti mempengaruhi kejiwaan, nah kita bisa mengukur, tanda-tandanya, dia sudah sampai terikat atau belum, memang sebaiknya, di bawah 6 tahun itu, yang bagus-bagus dulu, kalau film rohani, film Yesus, lagu rohani, game-nya game yang baik, nah kalau dia sudah mulai melihat, yang lihat aja itu adekannya, makanya kenapa pendampingan, kita sering melihat, adekannya gimana sih, bunuh-bunuhan, ada darah, ada potong tangan, ada pakai senju atas, pakai perdua, bagi kita sendiri juga kayaknya, ini kekerasan banget, ya jangan, jadi kita perlu melihat detailnya, dulu kan pernah juga misalnya, kayak teletabis, karena dengan segala, apa kodenya, ada segitiga, lalu setiap karakternya itu, kayak gak jelas ya, laki apa perempuan, gendernya gak jelas gitu, tapi itu kan sebenarnya juga kayak, entah wak, entah isu, entah bener, itu abu-abu, itu areal yang gak jelas, makanya sebenarnya kita sendiri, ngelihat aja gitu ya, kira-kira kontennya bagus apa enggak, dengan norma kita, pendampingan, kalau kita merasa bahwa oke, sebenarnya masih, ya oke juga dalam tanda peti, tapi kalau, kita disering ngelihat nih, ini isinya mah bunuh-bunuh melulu nih, gitu ya, nah, itu pun juga tergantung responsi anak, gitu ya, kalau anak sudah sampai tadi, misalnya berkata, aku pengen jadi kayak gitu, itu sebenarnya sudah, tancapnya dalam banget, caranya sebenarnya bisa dengan cara, kalau bisa, ganti jenis, jadi kayak selain, tadi lawan nikmat dengan nikmat, gitu ya, tapi kadang-kadang susah ya, antara nikmatnya gadget, lalu pergi ke pantai sama papahnya, gitu, mungkin itu susah, tapi masih sama-sama gadget, gadget dari film satu, ganti film yang lain, tujuannya itu supaya tidak, ikatan jiwa, ya contohnya juga boneka, boneka itu, boleh dan boleh abu-abu, kita berkata jangan membuat, patung apapun, dan menyembahnya, jadi yang dilarang itu, kalau dibuat dan disembah, kalau gak disembah, sebenarnya gak apa-apa, nah level mana level sembah, kalau sampai anak pegang boneka, punya boneka, kalau gak pakai boneka itu, gak bisa tidur, kalau gak pegang boneka itu, gak bisa makan, jadi pergi ke luar negeri, keluar kota, boneka itu ketinggalan, gak bisa tidur, gak bisa makan, itu sudah ada ikatan batin, caranya gimana, ganti boneka yang lain, sebelum ikatan batin, ikatan jiwa, berikan dia boneka yang menarik, yang lain, kalau yang radikal sih, bakar boneka, beberapa kelompok karismatik, emang boneka, bakar, bakar habis, kalau menurut saya, gak harus sampai bakar sih, karena sebenarnya, esensinya adalah, menjadi berhala, ketika diberhalakan, kalau kita, gak berhalakan, yang gak berhala, itu sekedar mainan, maka kita harus melihat, oh ini udah levelnya, udah memberhalakan, gak pakai itu, gak bisa makan, pengen menjadi seperti itu, pengen menjadi seperti itu, sudah memberhalakan, kalau sudah level itu, kalau nikmat lawan, nikmatnya ini agak jauh, masih nikmat dengan nikmatnya, dalam arti, misalnya, dari boneka ini, pindah boneka ini, habis, dari serial ini, ganti serial yang lain, nanti ganti yang lain lagi, itu paling tidak, dia akan membuat itu, sekedar fun, tapi bukan ikatan jiwa, itu mungkin, pasti paling moderat, adalah teknik seperti itu, itu kalau kita lihat, dia bahwa, sudah sampai ikatan jiwa, nanti bajunya, mau baju itu, semuanya itu, menjadi itu, itu sudah jadi, bahkan menjadi diidolakan, idolakan, idol, idol, itulah berhala, maka jangan sampai, masuk level, sesuatu diidolakan, supaya dia, tidak mengidolakan, disituasi sama yang lain, disituasi lagi, dan biasanya, substitusi selalu ada, karena, kan memang, konten yang serupa, ada-ada juga yang lain, nah kita mulai cari, yang lebih menarik, yang lebih bagus, nah ini ada yang lebih bagus, ini, tidak mau, tidak suka, coba dulu, kadang orang itu juga, anak itu kan, tidak mau, tidak mau dulu, eh enak juga, kayak makanan juga, tidak mau, tidak mau, eh enak juga, dia tidak mau dulu saja, ada orang yang memang, kecenderungannya tidak mau dulu, makan ini, tidak mau, tidak mau, eh enak juga ya, itu terakhir, sudah mau habis, ada anak yang kecenderungannya, mau nyoba, menu apa di baru, dicoba, dibeli, kakak dimakan, ada memang yang kecenderungan begitu, ada kecenderungan tidak dulu, makanya, kita orang tua, begitu tahu, kecenderungannya yang mana, kecenderungannya, dia nolak dulu, tapi lama-lama mau, kakaknya, atau yang lain, kita main, nanti dia ngintip-ngintip, emang asik, asik gitu, dia pindah mainan, pindah serial, itu paling enggak, keterikatannya berkurang, untuk, untuk berani lepas total sih, jenisnya, kalau mau radikal, lepas total, tapi itu ekstrim, bisa mati, main gadgetnya diambil, enggak boleh, tapi itu anak pasti akan tantrum, nangis, gulung-gulung, banteng barang, nah kita siap enggak memberikan substitusinya, gitu ya, karena kalau mau memberikan berani langkah ekstrim, maka kita juga harus memberikan substitusi ekstrimnya, ya, ini misalnya kita, ya berarti, melepaskan itu, begitu anak gulung-gulung, anak nangis, maka kita harus ada di sebelahnya, dengan aneka kreativitas, gitu, effort, yang membuat anak akan, berhenti nangisnya, gitu, kalau enggak ya, substitusi itu masih, masih agak, dicoba, supaya dia enggak sampai mengidolakan, kalau udah mengidolakan, udah adultery, memberhalakan, itu ikatannya sudah ikatan jiwa, kita bisa putuskan, bisa putuskan, dengan memberi substitusi yang lain dulu, jadi pendampingan, dan juga substitusi itu tadi, melawan nikmat dengan nikmat, kalau saya dulu, gitu, makanya jangan sampai lepas dengan anak, anak itu kadang kebiasaan baru itu susah, tapi ketika sudah menjadi terbiasa, misalnya, ini kan zaman digital, zaman animasi, mana dongeng menarik pak, menarik loh, anak itu masih tertarik dengan dongeng, jadi kalau bisa bapak ibu itu, kalau anaknya di bawah 6 tahun, malam sebelum tidur, dongengin dia, nah, memang tentu kita harus belajar menjadi pendongeng, gitu ya, untung saya dulu 12 tahun lebih, jadi guru selama minggu, gitu, jadi, anak saya ya, dia ketagihan dongeng, misalnya dulu yang nomor 2 itu, senang sekali dengan dongeng Nabi Nuh, ya kita eksplorasi Nabi Nuh, wah bikin kapal yang gedenya minta abu, gimana gak gede, semua binatang masuk, gitu kan, jadi sampai akhirnya dia mengidolakan Nabi Nuh, gitu, nah kita bercerita, kita memang, kadang-kadang kita ceritanya, gak ada cerita di Alkitab, tapi kita kadang-kadang sendiri, tapi tentang Nabi Nuh, gitu, jadi begitu anak saya, anak saya sakit-sakit, batuk, gak mau minum obat, gitu, kita bilang, wah, pembuatan kapalnya berhenti nih, karena anak Nuh pada batuk semuanya, kaget ayatnya itu, kita kadang sendiri, ya kapalnya gak jadi dong, iya padahal ujem gak mudah, terus gimana, anak Nabi Nuh minum obat batuk, jadi, tapi itu bisa, ketika anak sudah tadi, menjadi addiktif, kisah Nuh, kita parang-parang sendiri, memang ya antara benar dan salah, gak ada ayat ya, tapi untuk tujuan kebaikan, gitu kan, begitu kita cerita, anak Nabi Nuh minum obat batuk, anak itu bisa bilang, Pak, aku mau minum juga, gitu, karena dia, susternya bilang, benar gak mau minum obat batuk, nanti aku cerita aja, cerita anak Nuh minum obat batuk, gitu kan, habis cerita berhenti, dia mau minta minum, dah mati, itu maksud gue, itu maksud gue, jadi kita bisa kasih nasihat, teman cerita, dan anak, saya kan game addiktif, ternyata masih suka loh sama cerita, karena cerita itu gimana sih, anak kecil mendengar secara auditeri, dengan audio, itu memicu daya fantasinya, jadi kenapa cerita masih menarik bagi anak-anak, karena anak menikmati fantasinya dia, yang dipicu oleh cerita, oke, contoh lah, biar anda, contoh ya, anda suka nonton sepak bola, apa denger sepak bola? gak pernah denger bilang nonton, ya kan, asik denger loh, ya kan, dengerin sebentar ya, satu menit ya, siaran sepak bola ya, saya jadi penyanyi ya, saudara-saudara, bola dibawa kepada Agus, Agus dilebar kepada Amir, Amir kepada Tondor, ya, hampir gol, hampir gol, bola kembali kepada Amir, hampir gol, waktu anda denger hampir gol, anda bayangin tuh hampir gol, seru banget, kan anda gak di lapangan sepak bola, maka dengerin siaran radionya, teman anda di lapangan, anda WS sama teman, hampir gol ya, enggak, masih jauh gitu, yang di radio lebih seru, karena kalau gak seru, komentatornya gak dibayar lagi, sama di televisi kan lebih seru, kenapa, kamera banyak pinter, ambil angle tertentu, yang kelihatan hampir gol, tapi yang duduk tegak lurus dari gawang, jauh gitu, jadi seruan lihat berita, ya kan, ada demo gitu kan, kita lihat berita lebih menakutkan, karena kameranya di close, yang bener-bener orang 50, banyak gitu kan, wadah ya ada tekniknya, supaya, wah begitu beritanya gitu, yang dekat situ, ah gak seberapa demonya, aman-aman aja kok, jadi berita, buat kita berfantasi, ketika dimana ada demo, wah orang tuanya, denger di kota itu demo, wah anak gimana, itu gak ada apa-apa, gak ada apa-apa gitu, jadi berita tuh kadang lebih seru, nah itulah sebenarnya yang sedang terjadi, ketika anak denger cerita, kenapa anak menikmati cerita, tentu kita harus jadi tukang cerita, dan ketika anak menikmati itu, itu relasi tersendiri loh, untungnya saya bersyukur, saya dulu 12 tahun jadi guru selama minggu, jadi waktu anak-anak kami kecil-kecil, saya dongengin mereka, sampai mereka tidak mau lagi denger, karena begitu sudah 8 tahun ke atas, sudah gak mau denger, tapi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, yang anaknya sekarang masih kecil-kecil ya, belum terlambat, denger seminar dulu ini gitu ya, dongengin aja anak, ya kita belajar sebisa mungkin jadi pendongeng gitu, tapi nanti anak akan menikmati, dia akan tunggu kita pulang, nah anak di bawah 6 tahun, anda gak perlu banyak cerita, karena di bawah 6 tahun itu suka repetisi, yang disini guru selama minggu, tahu bahwa anak di bawah 6 tahun itu suka repetisi, bilang aja sama anak sekolah minggu yang di bawah 6 tahun, nyanyi lagu apa ya, happy ya ya ya, tiap minggu yang dipilih lagu yang sama, jadi kita gak perlu punya stok lagu yang banyak, kita cerita Daud, melawan Goliath, itu bisa setiap hari cerita, sampai 30 episode cerita itu aja, karena anak itu cerita kali ini dia tangkap ini, cerita besok ditangkap ini, besok lagi cerita, jadi cerita yang sama dia menangkap hal-hal yang berbeda, tentu kita ceritanya panjang-panjangin gitu kan, mengenai Daud dan Goliath, itu aja udah bisa berepisod-episod, jadi satu cerita saja, bahkan kita ulang lagi, anak masih seneng, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, sepuluh kali, anak masih seneng, dengan cerita Daud, Daud malah-malah Goliath, dikembangin aja tuh cerita, sebebas mungkin aja, yang penting jangan ceritanya menang Goliath, begitu aja kan, pokoknya selama Daudnya masih menang gitu, anaknya dibawa kemarin aja gitu, yang penting gak guna, kayaknya mah kita harus jadi pendongeng yang baik, kita improve saja, tapi begitu nanti kita cerita, itu kreativitas muncul sendiri kok, kita punya begitu, oke, karena masih banyak pertanyaan lagi, kita akan masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, kayak ini agak seru nih Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh kita sebagai ortu, meminta password HP punya anak, apakah tidak menyebabkan area privacy anak terganggu, mereka juga sekarang sudah punya akun tersendiri, mungkin bisa sekalian disini pertanyaannya, bagaimana itu Pak? Saya bilang sama anak saya, yang sekarang sudah bekerja di Singapura, nak, nanti kalau kamu menikah, kamu ganti password, gak perlu kasih tau Papa Daud lagi, jadi saya bilang sama anak saya, kalau nanti kalian sudah menikah, kamu ganti password, kamu gak perlu kasih tau Papa lagi, sampai hari ini, saya bisa login di akun anak saya, karena saya tahu passwordnya, karena kami begitu dekatnya, jadi kami itu kayak sahabat, jadi kalau anak saya itu mau diajak bolos sama temannya, dia bilang sama temannya, aku tanya mama dulu ya, gimana sih mau diajak bolos tanya mama, mama aku itu beda, mama aku bisa diajak ngomong, nanti kita akan ngobrol, sehingga kalau begitu kamu boleh, jadi kita benar-benar bersahabat, jadi kalau saya kadang begini, dulu anak saya, nah sekarang saya udah gak bisa dengan yang di Singapura, waktu anak saya masih kuliah, sebagai mahasiswa di Singapura, dia bisa dapat 3 software, untuk 5 IP address, untuk Mac free, kalau Mac padahal kan softwarenya mahal-mahal kan, saya pakai Mac juga, jadi supaya saya bisa dapat free juga, anak saya, saya email dan passwordnya, saya minta gitu, supaya bisa dapat free gitu, lumayan kan kuliah 4 tahun, bahkan sebelumnya 8 tahun di Singapura, tapi itulah email dan password, untuk akun-akun juga yang lain, jadi kadang-kadang kalau saya mau login gitu, ya dia kadang ganti password, nanti dibalikin lugu lagi, sehingga saya bisa login lagi, kalau anak sudah punya, dan kita baru minta emang agak susah, tapi kalau dulu waktu kita memberi pertama gadget, kita buat peraturan, waktu anak pelik grup TK di bawah 6 tahun, makainya kalau pas mama ada, kapan saya boleh makainya? pokoknya sehari 2-3 jam pas mama ada, jadi kita di dapur, anak di dapur, anak di luar keluarga, kita ram keluarga, mama pergi, gadget pergi kita bawa juga, jadi anak tidak bermain selama kita gak ada, kita akan ditunggu sama anak, tapi kita di sebelahnya itu peraturan, nanti sudah mulai SMP, misalnya atau SD, peraturannya, kalau sudah terlanjur dikasih Pak, tunggu rusak, pas mau minta yang baru, kasih peraturan, tapi memang susah memberi peraturan, kalau sudah terlanjur memberikan, kalau dulu kami pas mau memberikan itulah, saatnya memberi peraturan, misalnya tidak ada bahasia, orang tua punya hak atas anak, memang dunia mengajarkan, privasi segala macam, jadi kalau saya bisa pegang gadget istri saya, istri saya pegang, bisa gadget saya, kami saling tahu passwordnya, anak, saya tahu passwordnya anak, anak gak tahu passwordnya kita, jadi anak gak boleh tahu passwordnya orang tua, tapi orang tua boleh tahu passwordnya anak, tapi tentu itu butuh bangun relasi yang kuat, baru bisa bikin peraturan, jadi intinya memang sebenarnya bukan soal peraturannya, gimana kita bangun relasi, ketika anak di bawah 6 tahun jadi gembala, 6-12 gembala dan guru, 10 tahun ke atas, kita sahabat, betul-betul sahabat, kalau sahabat nanti dia anggap kita sahabat, juga dia gak takut ngasih passwordnya, sahabat betulan loh, sahabat itu gimana sih, contohnya, Bapak Ibu, siapa yang dulu nikahnya gak dijodohkan, jadi Pak Julu tuh nikah nih, pacaran, betul-betul milih pacar sendiri, yang dijodohkan angkat tangan, nasibnya kurang baik, kalau dulu pacaran beneran, lalu kita waktu SMA kuliah punya pacar, kan kita juga punya sahabat ya, kita bilang sama sahabat, eh aku punya pacar loh, dia naksir saya, atau sahabat kita yang bilang begitu sama kita, eh dia tuh naksir saya loh, kita sebagai sahabat bilang apa sama dia, kuliah dulu yang bener, jangan macem-macem, ini bukan sahabat, nenek, kalau sahabat gimana, teman kita bilang, eh itu naksir saya, oh iya gitu ya, gimana ceritanya, bilang begitu, nah begitulah waktu anak anda jatuh cinta, anak saya SMP loh, ini bukan anak kuliah loh, anak saya SD, tiung SMP gitu, 2-3 minggu kemudian, dia apeli loh, dia apeli, tadinya saya pikir gak apel, belajar bersama gitu, eh tapi Sabtu datang lagi belajar, Sabtu depan, spesies yang sama datang lagi, ketika 2-3 kali hari minggu, kita mulai curiga nih, kebetulan waktu itu kita juga bisa pegang gadgetnya, walaupun masih SMS waktu itu, wah ini kata-katanya cinta ini, jadi ya kita ajak pergi berdua gitu, eh gimana ceritanya gitu, jadi kita gak larang dia, gak marahin gitu, tapi kita kasih tau, kamu gak boleh pergi berdua ya, bertiga, berempat, berlima boleh, ma aku mau pergi nonton, tapi teman-teman gak ada yang mau nonton, yaudah mama antar, mereka pergi bertiga, mereka pergi bertiga, saya mikir, kok malah jadi kayak calon mantu, jadi ngasih peraturan sendiri, bingung sendiri, gak boleh pergi berdua, bolehnya bertiga, berempat, gak ada yang mau, yaudah mama yang antar gitu, atau papa yang antar gitu, begitu nganter bingung sendiri, ini kenapa si kunyuk jadi kayak mantu saya, gitu lah, tapi itulah, itu dalam hati, gak boleh diucapin, tapi itulah sahabat, walaupun sahabat yang kurang, sebenarnya sahabat kurang baik sih, kenapa, karena diem-diem saya berdoa di kamar, dalam nama Yesus, putus, dalam nama Yesus, putus, jadi, saya mulai berdoa yang aneh-aneh, kan kita udah yakin ini kuasa doa, ya kan, lalu anak kita pacaran, dan kita gak setuju sama pacarnya, tapi kita gak marah, jadi kita berdoa aja di kamar, dalam nama Yesus, aku lepaskan roh pertengkaran, pertengkaran, biasanya kita lepaskan roh damai sejahtera, kan, kami berkati, kami lepaskan roh damai sejahtera, ini kita doanya beda, saudara, kita doakan dalam nama Yesus, roh pertengkaran, pertengkaran, dalam nama Yesus, pertengkaran, nanti ada ngeliat loh, pertengkaran beneran loh, bener saudara, bener, nah, kalau sudah bertengkar, baru dikasih nasihat, gitu, Pak, aku dimarahi depan umum, gitu, ya, kalau kamu cinta, ya diampuni, tapi kalau kamu marah, kamu pacaran, dimarahi, kamu nikah, pasti digebukin loh kamu nanti, gitu, jadi kita nasihat itu, gak boleh frontal, bahkan, kalau belum kita bilang begitu, nanti kalau kamu nikah, digebukin loh, anak akan antitesis, emangnya siapa yang nikah sama dia, dalam hati, itu maksud gue, itu, wow, luar biasa, kalau disuruh putus, dia malah melawan, dan jangan nyuruh putus, waktu dia lagi jatuh cinta, anak jatuh cinta suruh putus, itu mustahil, tahu remaja, pernah remaja kan ya, atau anda lahir langsung tua, remaja nih, remaja ya, waktu saya, waktu anda remaja dulu, orang tua gimana, kamu gimana sih, kamu berantakan, kamu sih main terus, kamu tuh gimana, gimana, anak remaja, itu merasa disalahkan, sama orang tuanya, di rumah ini, gak ada yang ngertiin aku, mama gak ngertiin aku, mama gak ngertiin aku, semua di rumah ini, gak ada yang ngertiin aku, gitu, lalu dia pergi keluar rumah, gitu kan, kalau dia cewek, ketemu dia cowok, yang berkata, matamu bening, rambutmu bagus, idemu luar biasa, belum pernah ada, kasih di dunia, sanggup menerima diriku, apa adanya, seperti dirimu, pacarku, sungguh tiada lagi, itu yang dialami oleh anak yang jatuh cinta, disuruh putus, itu terlalu sulit, gak mungkin, bahkan dia, di dunia ini, hanya dia yang ngerti aku, kalau disuruh putus, jangan-jangan dia kabur sama dia, kenapa, inilah orang yang menerima aku, jadi, jangan disuruh putus, aku jatuh cinta, lepaskan dulu roh pertengkaran, puasa tiga hari dah, setelah puasa tiga hari, aku lepaskan roh pertengkaran, 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 nanti kalau sudah bertengkar, baru masih nasihat, nasihat juga, jangan langsung putus, enggak, kalau kamu cinta, ampunin, tapi kalau papa bilang, kamu lagi pacaran, dimarah-marahi, nanti kamu nikah, digebukin, siapa mau nikah sama dia, ya siapa tahu, kalau papa gimana, ya kalau papa sih, sebenarnya kurang suka, ya kenapa gak dilarang, kan yang jatuh cinta kamu, yang menikah kamu, kalau kamu bahagia, papa juga bahagia, tapi kalau papa dibintangkan pendapat, papa itu gak suka, tapi yang kamu suka, papa suka, itu anak akan merasa bahwa, papa itu baik banget loh gitu, karena kita doain supaya berantem, itu namanya bijak saudara, tapi dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, waktu kecil, pengalaman dengan Tuhan, waktu remaja, dia punya pengalaman kita sahabatnya, apa yang terjadi berikutnya, waktu anak saya di Singapura, siapapun teman dia, dia kasih tahu kita loh, sampai akhirnya dia punya, misalnya ada orang yang, kira-kira dia senang ini atau ini, baru alternatif aja, fotonya dikirim ke kita, karena saya sahabatnya dia, jadi dia nanya kemana, nanya ke sahabat, pak aku punya teman ini sama ini, pak dia tuh kayaknya naksir aku, yaudah, kasih saya fotonya gitu, kalau bisa foto plus tari tangan, kenapa, papa nanti baca tari tangannya, sebelum dia mengambil keputusan, iya gitu, bahkan tertarik apa enggak gitu, karena kita sahabat, nah tapi itu gak mudah terus terang, untuk bisa membuat anak, berani ngasih passwordnya ke orang tuanya, tapi kami berhasil hal itu, karena begitu dia mulai remaja itu, kita bener-bener jadi sahabat, nah jadi sahabat itu bukan kita yang ngaku, anak menguji kita, waktu dia jatuh cinta, makanya jadi kalau slide-nya kan, waktu jatuh cinta, waktu anak galau, waktu anak masalah, tapi anak akan ngetes kita, kita sahabat apa enggak, mah, aku ada masalah, itu anak sedang menguji kita, sahabat apa bukan, tapi jangan sampai papa tahu ya, tiba-tiba bapaknya marah, oh ini mamaku, tapi bukan sahabatku, jadi kita harus bisa jaga rahasia, kalau misalnya anak minta, supaya jangan papa tahu, ya jangan kasih tahu, anak saya juga begitu sama istri saya, lalu istri bilang begini, yang si ini begini-begini, terus dia cerita, jangan sampai kamu tahu, lah kenapa kamu ngomong sama saya, wanita, wanita itu kalau denger cerita, masuk ke hatinya, mulek, mulek, sebelum diceritakan ke orang lain, mulek, saya tahu itu, makanya saya bilang sama istri, yaudah kamu cerita sama saya, saya pura-pura tidak tahu, saya bisa pura-pura, laki-laki itu jagonya pura-pura, saudara, bisa, pura-pura tidak tahu, saya punya anak tiga, yang satu lagi, lebih dekat ke saya, jangan sampai mama tahu ya, yaudah, cerita, saya tidak cerita ke istri, karena kalau cerita ke istri, nanti dia tidak bisa pura-pura, wanita itu kalau denger, mulek, saudara, kalau laki-laki denger, bisa lo jaga rahasia, tidak cerita ke orang lain, bisa, sebagai penutup ya, saya kasih tahu rahasianya ibu-ibu ya, bu, kenapa laki-laki lo denger itu, bisa jaga mulut, tidak ke orang lain, ya denger cerita, tidak mulek di hati, apa rahasianya, waktu denger, dia tidak dengerin, jangankan mulek, masa juga kakak, oke kita kasih tepat tangan, buat pak caro, ini waktunya kita pak, sudah lewat, tapi masih bisa gak, satu lagi pertanyaan pak, satu lagi pertanyaan, yang ada di situ, ini, ini mungkin ada hubungan, dengan yang tadi pak, pak saya mau tanya, tentang cara mendidik anak yang benar, maksud saya begini pak, kan kalau suami istri, kadang-kadang beda prinsip, tentang cara mendidik anak, kalau istri atau ibu, kadang mendidik dengan perasaan yang halus, tetapi sebaliknya, kalau suami ayah mendidik dengan cara, seorang laki-laki yang kadang-kadang kasar, sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, nah bagaimana mengatasi, situasi yang seperti itu, terima kasih, yang diatasi bukan perbedaannya, tapi tekniknya, jadi kalau misalnya mau marah, bapaknya bisa marah, ibunya enggak bisa, yang marah tetap marah, enggak apa-apa, tapi kalau marah, kamu anak baik, tidak boleh nakal, jadi, keluarkan marah itu, supaya Anda enggak gila, jadi kalau Anda memang biasa teriak, berteriaklah, tapi kalimatnya, yang positif, tidak akan kita orang Kristen harus lemah lembut, enggak, lemah lembut kalau negatif juga enggak boleh, jadi Anda anak nakal, Anda panggil, nak, mamah menyesal melahirkan kamu, kamu, kamu anak yang enggak ada gunanya, ya itu lemah lembut, tapi menusuk gitu kan, jadi, kalau bapaknya kerak kasar, ya teriaklah, tapi kalimatnya positif, nah soal, tega enggak tega, itu berbeda itu bagus, karena berbeda itu imbang, dan mungkin zaman now ini, bukan bapak yang keras loh ya, banyak ibu-ibu yang keras, jadi ibunya lebih tega menjadi anak, ya bapaknya enggak tega, enggak apa-apa, karena kalau dua-duanya tega, anaknya mati, jadi, sehati itu ada tidak baiknya loh, anaknya nakal, dipukul sama bapaknya 10 kali, kan ibunya pulang gereja, lupa kok anak nangis, iyalah, nakal, saya pukul dia, berapa kali pak, 10, oke aku 10 kali juga ya pak ya, digebukin bareng-bareng, mati tuh anak, mati tuh anak, mati tuh anak, hancur deh, hancur deh, hancur deh, hancur deh, hancur deh, hancur deh, jadi Tuhan sudah tahu, ini tega, dikasih pasangan yang tidak tega, gitu ya, supaya anaknya enggak mati, iya, Tuhan tuh begitu tega, menikah sama tidak tega, yang pelit, pandai pegang uang, sama murah hati, gitu, duduknya murah hati, bangkrut saudara, habis, ya, suaminya romantis, istinya enggak, istinya romantis, suaminya enggak, itu sengaja Tuhan atur begitu, ibu gak perlu konseling pak, suami saya gak romantis, saya tuh pengen nonton TV tuh berdua, sambil gandengan tangan, di gereja duduk sebelahan, saya pengen suami saya romantis, bu, bu, tunggu 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 bu, ibu anaknya berapa bu, tiga pak jarod, bagus suami gak romantis, kalau suami romantis, anak ibu 13, itu kalau soal berbeda, datang besok pagi, oke kita kasih tepuk tangan, datang besok pagi, hallelujah, memang masih banyak pertanyaan pak, tapi banyak yang penasaran juga kan, malam hari ini, tapi kami mengundang anda semuanya, untuk bisa datang besok pagi, di jam 8, jam 11, dan juga jam 5 sore, jadi jam 8, jam 11 siang, dan juga jam 5 sore, masih bersama dengan pak jarod, di janarko, keluarga Indonesia, bahagia, luar biasa, kita kasih tepuk tangan sekali lagi, mari kita semua bangkit berdiri, terima kasih pak jarod, untuk waktunya malam hari ini, luar biasa, sangat memberkati sekali, ya sekali lagi, kami mau sampaikan, bagi bapak, ibu dan saudara-saudara, yang masih pengen lagi, untuk menerima impartasi, pengajaran-pengajaran yang luar biasa, kami mengundang anda, untuk bisa hadir dalam ibadah, kami besok, dari pagi, jam 8, 11, dan jam 5 sore, dan malam hari ini, setelah kita keluar dari tempat ini, kami juga menyediakan, ada snack, yang bisa mungkin kita bisa nikmati sama-sama, sambil ngobrol, sambil sharing, apa yang kita dapatkan sama-sama malam hari ini, dan satu hal yang saya, saya bisa simpulkan, dari semuanya, yang kita bisa belajar malam hari ini, bahwa, hubungan kita dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan, apalagi sebagai orang tua, itu sangat-sangat menentukan, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita, di era digital ini, dan relasi yang kita bangun dengan Tuhan itu, akan juga kita wariskan kepada anak-anak, yang ada di sekitar kita, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan, karena hanya, relasi itu, hanya pengalaman dengan Tuhan itu, yang bisa melawan, bahaya-bahaya negatif yang ada, di sekeliling anak-anak kita, oleh karena itu malam hari ini, kami terus mengingatkan, untuk mari kita membangun hubungan terus dengan Tuhan, dan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru terus dengan Tuhan, saya percaya, bukan tidak kebetulan, atau tidak kebetulan, kita saat-saat ini membangun cultivation culture, cultivation culture, untuk kita mengasihi Tuhan, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, karena itulah kuncinya kita, untuk bisa mendidik anak-anak, di era digital ini, kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan, kita akan tutup dalam doa, dan mari kita nyanyikan satu pujian tadi, seperti Bapak sayang anaknya, demikian juga Tuhan sayang kita semuanya, bagi kita mungkin, pribadi-pribadi yang mungkin, belum pernah, ataupun tidak mengalami kasih Tuhan, biarlah malam hari ini, Tuhan yang menjamah hidup, biarlah malam hari ini, Tuhan yang memenuhi hatimu, hatimu yang mungkin gak pernah mengalami kasih, belum pernah mendapat jamahan Tuhan, sehingga engkau gak bisa mendidik anakmu, dalam terang Tuhan, biarlah malam hari ini, kasih Tuhan itu yang memenuhi hidupmu, dan memulihkan hidupmu, mari kita nyanyikan pujian ini, seperti Bapak sayang anaknya, Seperti Bapak sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku, Kau berikan, Kau berikan, biji matamu, Kau berikan, semua yang ada pada, seperti Bapak, seperti Bapak sayang anaknya, Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan, tidak kau beri, rancanganmu, yang terbaik bagiku, Seperti Bapak sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku, Kau berikan, biji matamu, Kau berikan, semua yang ada padamu, Seperti Bapak sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku, untuk langkahku, hari depan, hari depan, tidak kau beri, rancanganmu, yang terbaik bagiku, hari depan, hari depan, tidak kau beri, rancanganmu, yang terbaik bagiku, hari depan, hari depan, tidak kau beri, rancanganmu, yang terbaik bagiku, selamat menikmati inilah guna. Ah, Tuhan terima kasih untuk malam hari ini Terima kasih untuk pengajaran Terima kasih untuk impartasi yang luar biasa Bagaimana kami sebagai orang tua Menghadapi Tanggung jawab kami untuk membesarkan anak-anak Di era digital saat ini Tuhan Tapi satu hal yang kami bisa dapat bahwa Pengalaman-pengalaman kami dengan Tuhan Iman kami bersama dengan Tuhan Itu juga yang akan membuat kami kuat Bahkan kami mewarisi Ajaran-ajaran yang benar Iman yang benar Pengalaman-pengalaman yang benar kepada anak-anak kami Sehingga mereka bisa melawan Semua hal yang ada di sekeliling mereka Dengan cara yang benar sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan Tuhan Engkau memberkatilah setiap orang tua Setiap bapak ibu yang ada di tempat ini Biarlah mereka terlebih dahulu Yang mengalami relasi itu dengan Tuhan Mereka yang terlebih dahulu Mengalami kasih itu yang daripada Tuhan Mereka yang terlebih dahulu Dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan Bapak berdoa Tuhan Jika ada saat ini diantara kami Yang kami merasa kami tidak dikasih Kami gak pernah mengalami kasih itu Kami gak pernah mengalami relasi itu Ataupun gak pernah mengalami Sebagai seorang sahabat Tapi engkau adalah bapak kami Engkau adalah sahabat kami Engkau adalah kempala kami Engkau lah kekasih jiwa kami Yang paling mengerti kami Dan detik ketika kami diubahkan Detik ketika kami dipulihkan Kami tahu Orang-orang di sekeliling kami juga akan Tuhan pulihkan Anak-anak kami juga akan Tuhan pulihkan Ketika mereka melihat pengalaman-pengalaman kami Bersama dengan Tuhan Dan mereka melihat betapa nyatanya Tuhan yang kami sembah Betapa hidup dan berkuasanya Allah yang kami sembah Dan mereka pun akan melihat itu Dan mereka akan mengikutinya Hidup di dalam iman percaya itu Tuhan Tuhan mampukan setiap bapak ibu Mampukan setiap orang tua Untuk mereka boleh mendidik anak-anak Di zaman saat ini Tuhan Terima kasih bapak Kami mengucap syukur untuk saat ini Terima kasih untuk Pak Jarod Yang sudah membagikan Yang sudah mengajarkan banyak hal Tuhan perlengkapi terus lagi Dengan hikmat yang luar biasa Penyertaan Tuhan Pelindungan Tuhan yang sempurna Dan kami berdoa besok hari juga Tuhan Biarlah Engkau Allah yang memberkati Dan melalui Pak Jarod Bisa menyampaikan pesan Tuhan Bagi kami gereja mawar syaron manado Dalam ibadah-ibadah yang ada Pada besok hari Terima kasih Tuhan Jika Allah sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Kami mohon berkat yang daripada Tuhan Cema Tuhan angkatlah tanganmu Dan terimalah yang berkat daripada Tuhan Biarlah berkat dari Allah Bapak Kasih dari Tuhan Yesus Kristus Penghiburan dan persekutuan bersama Allah Ruh Kudus Menyertai setiap orang tua Menyertai setiap Bapak Ibu Menjadi orang tua yang mengasihi Tuhan Menjadi orang tua yang mengalami pengalaman-pengalaman Yang luar biasa dengan Tuhan Dan mereka boleh mendidik anak Dengan kasih dan pengalaman itu Teori bisa dilupakan Tapi pengalaman tidak akan pernah bisa dilupakan Dan biarlah itu yang mereka alami Itu yang mereka rasakan Dan itu akan menjadi warisan yang tidak akan pernah hilang Bagi anak cucu kami sampai selama-lamanya Terima kasih Tuhan Tuhan kami berdoa Biarlah berkat yang terbaik Tuhan memberikan Tuhan curahkan di tengah-tengah umatmu Dari saat ini sampai selama-lamanya Semua jemaat yang terima berkat Tuhan Sama-sama katakan Amin Selamat malam Sampai jumpa besok hari Tuhan Yesus memberkati Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Kau berikan semua yang ada padaku Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menguntung langkahku Hari depan Hari depan Indah kau beri Rencangamu Yang terbaik bagiku Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah Demikianlah engkau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menguntung langkahku Hari depan Hari depan Indah kau beri Rencangamu Yang terbaik bagiku Terbaik Terbaik bagiku Dan Terbaik bagiku Terbaik bagiku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tidak ada yang dapat melebihi Kasimu ya Tuhan Bagi kami Kaulah segalanya